Pasti kita akan cuman dihasilkan Serbu BTN Yo Serbu BTN Serbu BTN Ago sekarang ke BTN KPR guys, 4 bilenias KPR guys, 4 bilenias Mau masih muda, tapi udah punya rumah Caranya gampang, cuma pake HP doang Dapat rumah keren, DBnya seru satu persen KPR guys, 4 bilenias KPR guys, 4 bilenias Reprovanya sedetik, subuh bulan yang aman hari Pilihannya rumahnya ribuan Tinggal tunjuk paket banget Yuk sajuin hari ini, wujudkan mimpi lebih dini KPR guys, 4 bilenias KPR guys, 4 bilenias Caranya gampang Guys, 4 bilenias Cuma pake HP doang Guys, 4 bilenias Apoknya sempat Guys, 4 bilenias Ajuin sekarang Caranya gampang Guys, 4 bilenias Cuma pake HP doang Guys, 4 bilenias Apoknya sempat Guys, 4 bilenias Cuma pake HP doang Cuma pake HP doang Gampang 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 Terima kasih Hai main-mainmu, kita ngetang-ngetang, kita beres-beres dulu Para Patriot bangsa, bisa kok punya rumah, nampan lagi, bisa DP cuma 1% Bunga cuma 7% selama 5 tahun, ajukan KPR BTN Patriot sekarang Ayo beres-beres dulu Siap komoden Teras, aman Dapur, aman Nah, main-main mulu, mentang-mentang rumah baru, udah sana mandiin anaknya Para Patriot bangsa, bisa kok punya rumah, kapan lagi bisa DP cuma 1% Bunga cuma 7% selama 5 tahun, ajukan KPR BTN Patriot sekarang Sayang, ayo mandi Siap komo Sayang, bentar ya Anak saya itu senengnya surprise, kayak dikasih bunga Ya kalau mau deket sama anak saya, dompetnya harus tebel Anak saya itu nggak bisa jauh dari bapaknya Mas, tunggu di dalam wajah yuk Di dalam wajah Iya, adem Gajah panas Ada AC Kipas angin Ada tip recorder Kamu pilihan mana? Transaksi mudah, mudah punya rumah Ayo punya rumah dengan bank tabungan Bang BTN Nggak perlu ribet, kalau ada cara mudah untuk punya rumah BTN Property Pertama di Indonesia Aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey Survei lokasinya secara online Pengajuan KPRnya juga secara online So simple Untuk new experience membeli rumah secara online Cuma di BTN Property Solusi mudah, miliki rumah Download aplikasinya sekarang KPR atau KPA Solusi mudah, BPN untuk kita Ayo ajukan kreditnya Pasti kita akan nikmati hasilnya Selamat menikmati 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 hasilnya Caranya gampang Cuma pake HP doang Dapat rumah keren DP-nya sar 1% KPR Guys For Millennials KPR Guys For Millennials E-Proval Tidik suku bunganya menarik Pilihannya rumahnya ribuan Tinggal tunjuk pake tangan Yuk ajuin hari ini Wujudkan mimpi lebih dini KPR Guys For Millennials Caranya gampang Cuma pake HP doang Aprofilnya cepat Ajuin sekarang Teras Avan Dabur Avan Pro tamu Avan Nah main mainmu Mentor-mentor rumah garu Sana beres-beres dulu Para Patriot bangsa Bisa kok punya rumah Kapan lagi Bisa DP cuma 1% Bunga cuma 7% Selama 5 tahun Ajukan KPR BTN Patriot Sekarang Ayo beres-beres dulu Siap komodernya Teras Teras Aman Dapur Aman Dapur Uang tamu Aman Nah main-main mulu Mentor-mentor rumah baru Udah sana mandin anaknya Para Patriot bangsa Bisa kok punya rumah Kapan lagi Bisa DP cuma 1% Bunga cuma 7% Selama 5 tahun Ajukan KPR BTN Patriot Sekarang Ayo mandi Siap Sayang Bentar ya Anak saya itu senengnya surprise Kayak dikasih bunga Ya kalau mau dekat sama anak saya Dompetnya harus tebal Anak saya itu Gak bisa jauh dari bapaknya Mas tunggunya dalam baju yuk Iya adem Gak jadi panas Ada AC Kipas angin Ada tip recorder Kamu lihat mana? Transaksi muda Mudah punya rumah Ayo punya rumah dengan Bang Tabungan Bang BTN Gak perlu ribet Kalau ada cara mudah Untuk punya rumah BTN Property Pertama di Indonesia Aplikasi properti milik Bang Dengan 4D Virtual Survey Survei lokasinya Secara online Pengajuan KPRnya Juga secara online So simple Untuk new experience Membeli rumah secara online Cuma di BTN Property Solusi muda Miliki rumah Download aplikasinya Sekarang KPR atau KPA Solusi bang BTN Untuk kita Ayo ajukan creditnya Masti kita akan nikmati hasilnya Proses cepat Lebih mudah uang Buka ringan Jangka waktu Kredit Panjang Tentukan Pilihan KPR atau KPA KPR atau KPA KPR KPR Semua BPM Untuk kita Ayo ajukan kreditnya KPR KPR Masti kita akan nikmati hasilnya Serbu BTN Serbu BTN Ayo serbu BTN Serbu BTN Ayo sekarang ke BTN KPR Guys For Millenius KPR Guys For Millenius Mau masih muda Tapi udah punya rumah Caranya gampang Cuma pake HP doang Dapat rumah keren DP-nya sar 1% KPR Guys For Millenius KPR Guys For Millenius Air Profilnya sedetik Suku bunganya menarik Pilihannya rumahnya ribuan Tinggal tunjuk pake tangan Yuk ajuin hari ini Wujudkan mimpi lebih dini KPR Guys For Millenius KPR Guys For Millenius Caranya gampang KPR Guys For Millenius Cuma pake HP doang PPR Guys For Millenius Aprofilnya cepat PPR Guys For Millenius Ajuin sekarang Teras Aban Dabun Aban Pro Tamu Aban Main mainmu Muntung-muntung rumah Garo Sana beres-beres dulu Para Patriot Bangsa Bisa kok Punya rumah Kapan lagi Bisa DP Cuma 1% Bunga cuma 7% Selama 5 tahun Ajukan KPR BTN Patriot Sekarang Ayo beres-beres dulu Siap Teras Teras Aman Dapur Aman Bangtamu Aman Nah Main-main Main-main Mulu Tentang-tentang rumah baru Udah sana Mandin anaknya Para Patriot Bangsa Bisa kok Punya rumah Kapan lagi Bisa DP Cuma 1% Bunga cuma 7% Selama 5 tahun Ajukan KPR BTN Patriot Sekarang Ayo mandi Siap Siap Sayang Bentar ya Hei Anak saya itu senengnya surprise Kayak dikasih bunga Ya kalau mau deket sama anak saya Dompetnya harus tebal Anak saya itu Gak bisa jauh dari bapaknya Mas tunggunya darmah di yuk Dari darmah Iya adem Gak jadi panas Ada AC Kipas angin Ada tip recorder Kamu pilih yang mana Transaksi mudah Mudah punya rumah Ayo punya rumah dengan bank tabungan Bang BTN Gak perlu ribet Kalau ada cara mudah untuk punya rumah BTN Property Pertama di Indonesia Aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey Survei lokasinya secara online Pengajuan KPRnya juga secara online So simple Untuk new experience membeli rumah secara online Cuma di BTN Property Solusi mudah Miliki rumah Download aplikasinya Sekarang Terima kasih telah menonton 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 Dapat rumah Terima kasih telah menonton Pilihannya Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Pada hari ini suatu kehormatan bagi saya, Ajeng Sista dapat memandu acara pada sore hari ini. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BTN bersama dengan mitra pengembang pilihan Bank BTN dalam rangka program bulan investasi pegawai Bank BTN. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati mengawali acara pada sore hari ini izinkan saya mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Consumer and Commercial Landing Bank BTN, Bapak Hirwandi Gafar, selamat sore Bapak. Yang kami hormati Executive Vice President, Non-Subsidized Mortgage and Personal Lending Division Bank BTN, Ibu Surianti Agustinar, selamat sore Ibu. Yang kami hormati Certified Financial Planner, Halo Fina, Ibu Anissa Premesti. Yang kami hormati Bapak-Ibu perwakilan dari Perum-Perumnas. Yang kami hormati Bapak-Ibu perwakilan dari PT Waskita Karya Realty. Yang kami hormati Bapak-Ibu perwakilan dari PT Alam Indo Trulinusa. Yang kami hormati Bapak-Ibu perwakilan dari pengembang PT Sinar Geria Utama. Dan Bapak-Ibu rekan-rekan pegawai Bank BTN yang telah hadir pada sore hari ini. Baik, Bapak-Ibu selamat bergabung dalam acara webinar bulan investasi pegawai Bank BTN di tahun 2020. Kegiatan ini merupakan sebuah wadah bagi pegawai Bank BTN untuk mendapatkan edukasi terkait kiat-kiat untuk tetap berinvestasi di kondisi pandemi COVID-19. Yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu ya kapan berakhirnya. Dan selain itu pada kegiatan di sore hari ini, Bapak-Ibu rekan-rekan pegawai juga bisa mendapatkan berbagai penawaran spesial dari mitra pengembang dari pilihan tentunya yang telah bekerjasama dengan Bank BTN. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati. Sebelum kita menuju ke acara inti, mari bersama-sama kita dengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara bulan investasi pegawai Bank BTN. Kepada Bapak Hirwan Digafar, selaku Direktur Konsumer and Commercial Landing Bank BTN, kami persilahkan. Terima kasih, Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu Yanti Agustinar, selaku Kepala Divisi Non-Subsided Market Consumer Landing Division. Kemudian Pak Eko, mungkin belum hadir kali ya, Kepala Divisi Human Capital. Selanjutnya, kepada para mitra pengembang dari Promnas, kemudian Wasita Karya Realty, PT Alam Indo Tri, Truli Nusa, dan PT Sinar Giriya Utama. Selanjutnya, kepada seluruh pegawai Bank BTN yang saya cintai dan saya banggakan, yang hadir pada webinar sore hari ini, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Allah SWT, Tuhan yang mau kuasakan atas berkah dan karunianya, maka pada hari ini kita semua dapat berkumpul, ataupun tatap muka melalui webinar ataupun secara online, tapi ini tidak mengurangi komunikasi kita yang lebih hangat lagi ke depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan pada acara ini, termasuk para mitranya Bank BTN, dan kemudian juga terima kasih kepada Ibu Yanti, bersama dengan Pak Eko, bersama-sama dengan tim yang sudah menyelenggarakan acara sore hari ini, yang merupakan titik tolak bagi para pegawai untuk bagaimana berinvestasi di masa COVID ini. Nah kalau lihat kondisi saat ini, sebenarnya kesempatan emas bagi para pegawai untuk melakukan investasi yang tentunya investasi yang akan jauh lebih menguntungkan ke depan, yaitu di bidang properti. Nanti mungkin di akhir dari hal yang saya sampaikan ini, saya akan menceritakan mengenai pengalaman pribadi saya juga untuk berinvestasi di bidang perumahan ini, dan juga beberapa menteri yang saya temui juga menyampaikan pengalaman beliau-beliau pada saat memiliki rumah pertama, kemudian rumah-rumah berikutnya, dan rata-rata semuanya merasakan bahwa berinvestasi di perumahan ini jauh sangat menguntungkan, karena peningkatannya itu bukan lagi deret ukur, ataupun deret hitung, tapi jauh lebih dari itu. Bapak dan Ibu, para tamu undangan, serta BTNR yang saya cintai, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, tentunya dalam bicara peluang, apakah saat tepat kita untuk berinvestasi di bidang perumahan, atau lebih tepatnya kapan untuk kita berinvestasi, tentu dalam hal ini kita bisa lihat kondisi saat ini, rata-rata para pengembang melakukan banyak diskon penjualan rumah, dan ini tentu kesempatan yang bisa kita gunakan, di dalam hal bagaimana ke depannya dengan nilai investasi saat ini yang sudah diberikan diskon yang cukup menggiurkan, tentu nilai investasi ke depan kita dapatkan benefit yang jauh lebih baik lagi. Nah, tujuan daripada kegiatan bulan investasi pegawai ini adalah untuk dapat dijadikan sebuah tempat bagi pegawai Bank BTN dalam melakukan ataupun mendapatkan edukasi, guna memilih investasi yang tepat di masa pandemi seperti sekarang ini, dan sekaligus juga memberikan layanan terbaik untuk para mitra pengembang yang sudah bekerjasama dengan Bank BTN, dan tentunya dalam hal ini kegiatan saat ini juga akan mendapatkan penawaran program promo khusus bagi para pegawai Bank BTN, dan yang diberikan oleh 16 mitra pengembang pilihan Bank BTN yang memiliki segmen harga dan lokasi yang sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan oleh pegawai Bank BTN. Pengembang pilihan tersebut telah memberikan banyak sekali penawaran untuk para pegawai Bank BTN, seperti potongan harga spesial atau diskon khusus, kemudian juga gimmick adiah langsung, free furnace, keringan MBA process, dan lainnya. Tentu pada sempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada para mitra, dan juga pada Bu Yanti dan tim yang sudah melakukan negosiasi yang luar biasa menurut saya untuk diberikan persembahan penawaran yang terbaik bagi pegawai BTN, dan tentu tidak lupa adalah subsidi bunga, besarnya 2% pada tahun pertama. Ini tentu benefit yang lebih jauh lebih baik lagi sebenarnya, di samping tadi ada diskon daripada harga jualnya, kemudian ada istilahnya gimmick hadiah untuk isi rumah, seperti misalnya furnis, kemudian juga ada keringanan biaya proses. Nah, rangkaian kegiatan bulan investasi pegawai ini dilaksanakan selama bulan November tahun 2020 dengan mengundang pembicara yang ekspert di bidang finansial planner maupun investasi, serta pengembang pilihan Bank BTN yang akan menawarkan promo-promo yang menarik tadi. Bulan investasi ini juga baru pertama kali kita lakukan di penghujung tahun 2020 ini. Nah, berdasarkan data yang ada, terdapat sebanyak lebih dari 6.500 pegawai yang masih memiliki kemampuan dan kriteria untuk memiliki sisa penghasilan melebih 50%. Ini kesempatan ini bagi teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajukan KPR non-subsidi. Dan tentu dalam hal ini dengan sistem masa kerja yang juga relatif panjang itu sampai 10 tahun saat ini. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan ini, pegawai Bank BTN dapat memanfaatkan momentum yang baik ini dan untuk mulai berinvestasi pada instrumen yang tepat. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah melakukan investasi, terus melakukan investasi karena ini merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Tidak dirasakan di dalam jangka waktu 1-2 tahun, tapi akan terasa adalah di atas 5 tahun itu lompatan nilai investasinya luar biasa. Bapak, Ibu, para tamu undangan, dan pegawai Bank BTN yang saya cintai sebagai hal yang tadi saya janjikan, saya menceritakan mengenai pengalaman saya di dalam hal memiliki rumah. Jadi, saya memiliki rumah itu pertama adalah tahun 1999. Itu pun dengan gaji yang sangat minim, beda dengan teman-teman yang saat ini yang baru masuk saja sudah lumayan untuk gaji dan itu untuk berinvestasi di perumahan saya rasa cukup untuk angsuran perbulannya. Dan pada saat itu kondisi pun masih masa resesi ekonomi pada saat itu, tahun 1999, saya paksakan untuk memiliki rumah. Dan pada saat itu, sesuai dengan kemampuan, belinya adalah yang rumah sederhana. Dan Alhamdulillah saat ini lokasi perumahan itu, yang tadinya lokasi perumahan subsidi, sekarang malah menjadi lokasi perumahan yang termasuk perumahan yang prima. Bahkan Agung Podomoro pun memiliki lokasi di situ untuk dikembangkan. Dan bahkan Agung Podomoro juga memiliki lahan yang semakin jauh sebenarnya, tetapi dengan harga jual juga cukup menantang saat ini, ya itu teman-teman juga bisa memanfaatkan. Karena dia berada di pinggir jalur kereta api. Nanti bisa ditanyakanlah ke timnya Bu Yanti itu lokasinya di mana. Saya kasih TKTQ juga buat teman-teman semua. Dan tahun 2006, saya juga beli rumah, itu dari tadinya harga Rp160 juta, sekarang nilainya sudah di sekitar Rp1 miliaran ke atas. Jadi coba bayangkan teman-teman dengan Rp160 juta saat ini nilai investasinya sudah Rp1. Dan saya juga kemarin barusan bersama dengan Pak Pahala, bertemu dengan Menteri ATR, juga menyampaikan hal yang sama. Jadi rumah pertamanya itu melalui KPR BTN. Dan waktu itu belinya sangat murah sekali, waktu itu sekitar Rp6 juta dengan angsuran pada saat itu sekitar di bawah Rp10.000. Jadi beliau menyampaikan ya BTN merupakan bank yang sangat membantu masyarakat dalam hal pemerintah rumah. Begitu juga pada saat ketemu dengan salah satu pejabat di Kepolisian, bintang 3, asisten personal dari Kapolri. Beliau juga menceritakan, waktu itu beli rumah di Bandung dengan harga hanya Rp200 juta, sekarang harganya sudah di atas Rp2 miliar. Jadi ini saya kasih gambaran ke teman-teman semua bahwa kalau kita hanya mikir saat ini, itu akan ketakutan sendiri. Saya mampu enggak membayar angsuran ini? Itu satu. Kedua, ini investasinya ini menguntungkan atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan panjang daripada properti, khususnya perumahan ini, maka teman-teman jangan ragu untuk berinvestasi di perumahan ini. Sudah banyak sekali testimoni, banyak sekali yang dirasakan oleh pengalaman-pengalaman dari itu para khususnya dari yang sudah termasuk para menteri. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan berinvestasi. Dan penawaran yang saat ini menurut saya sangat luar biasa. Karena pada saat itu saya tidak mendapatkan penawaran seperti ini. Jadi kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka memanfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat memanfaatkan penawaran yang ditawarkan oleh mitra pengembang kita yang sangat luar biasa ini. Termasuk dari timnya Bu Yanti. Tentu ini lebih kepada bagaimana nanti pegawai-pegawai BTN memiliki rumah dan sekaligus berinvestasi. Sebagai penutup, kembali saya mengucapkan terima kasih kepada mitra pengembang yang telah bersinergi dengan luar biasa dengan BTN selama ini. Jadi kami mohon juga feedback, masukan dari para mitra terhadap layanan BTN selama ini. Supaya kami memberikan layanan ke depan jauh lebih baik lagi. Komunikasi dengan teman-teman mitra ini ke depan jauh lebih terbuka. Lebih hidup lagi sehingga bisnis kita jauh lebih meningkat lagi dengan kita buatkan program-program yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan permintaan masyarakat, sehingga tentu baik BTN maupun teman-teman pengembang ini bisnisnya akan tumbuh lebih baik lagi ke depan secara bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini kami juga berharap agar sinergi ini terus ditingkatkan dan kemudian Bank BTN yang fokus sebagai bank di dalam hal pembiayaan perubahan baik itu dari sektor hulunya dengan rekonstruksi sampai kepada sektor hilirnya dan melalui KPR ataupun KPA. Mungkin demikian saya sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita mulai acara untuk bulan investasi bagi para pegawai Bank BTN. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilwandi atas sambutannya. Menarik sekali Pak, tadi yang Bapak sampaikan Pak, bahwa Bapak ada cerita ya pengalaman terkait dengan Bapak beli rumah nih dari 100 juta menjadi 1 miliar. Bapak udah cuan banyak Pak. Oke, mungkin sekarang mungkin teman-teman di sini banyak yang masih muda-muda ya Pak ya. Dan menganggap bahwa investasi rumah sekarang ini sebenarnya gimana sih? Aman enggak gitu ya. Apalagi terkait dengan COVID-19. Masih wet-end sih semua sepertinya ya Pak ya. Tapi menarik Pak, apa yang Bapak sampaikan. Semoga teman-teman di sini terbuka nih pikirannya untuk bisa berinvestasi, khususnya berinvestasi di sisi properti ya Pak. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, pegawai Bank BTN, kalau tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN. Mungkin saya sebutnya rekan-rekan BTN sekarang adalah BTNers ya. Dengan semboyan yang baru, BTNers. Di masa pandemi COVID-19 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih tidak menentu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Vaksin yang digadang-gadang telah ditemukan untuk menanggulangi COVID-19 juga sampai dengan saat ini pun belum dibuktikan keberhasilannya. Hal ini pasti membuat masyarakat cenderung wait and see, tadi yang sudah saya sampaikan, untuk memutuskan berinvestasi di berbagai sektor. Nah, pasti di sini juga timbul pertanyaan, aman enggak ya investasi di saat ini gitu ya. Investasi apa ya sebaiknya gitu. Nah, mungkin saya bisa menyapa di sini telah bergabung juga dengan kita semua ada bergabung dengan kita Certified Financial Planner Halovina dengan Mbak apa Ibu nih? Saya panggilnya Mbak apa Ibu nih? Mbak aja. Mbak aja. Selamat ya Mbak. Ada Mbak Anissa Pramesti yang akan memaparkan ya Mbak sedikit tentang post-pandemic investment itu sebenarnya sekarang investasi apa sih yang tepat khususnya kita kan sudah mengalami yang namanya apa ya ini namanya, new normal ya Mbak ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman ini mau maju-mundur, maju-mundur, mau investasi apa nih? Nah, mungkin bisa dapat insight dari Mbak Anissa Pramesti. Aku panggilnya siapa nih Mbak? Aku dipanggil Mbak Mesti aja. Mbak Mesti. Oke, mungkin ada insight dari Mbak Mesti terkait dengan kita harus investasi apa dan bagaimana kita untuk bisa berinvestasi dengan baik di masa pandemi COVID-19. Boleh Mbak disampaikan paparannya? Mungkin waktunya saya kasih 20 menit ya Mbak. Nanti selanjutnya kita bisa buka question and answer-nya. Oke, terima kasih. Oke, aku izin share screen-nya ya. Boleh. Selamat sore, apakah screen saya sudah terlihat saat ini? Ya, terlihat Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali atas kesediaannya untuk mengundang saya untuk memberikan paparan mengenai investasi pasca pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Kepada yang terhormat, Bapak Hirwandi Ghafar dari Managing Director Consumer and Commercial Landing Bank Tabungan Negara. Kemudian juga dengan selamat sore juga Ibu Surianti Agustinar, Senior Executive Vice President dari Non-Subsidized Mortgage and Personal Landing. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan di BTN semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Pramesti, perwakilan dari Halofina. Saya akan menjelaskan mengenai investasi apa yang tepat di masa pasca pandemi ini. Sebelum mulai presentasi, ini sedikit tentang diri saya. Jadi, saya adalah seorang financial consultant. Ini adalah sertifikasi profesional saya. Saya adalah seorang certified financial planner dari FTSB Indonesia. Selain itu juga saya adalah chartered accountant dari UK, SCCA, dan juga certified management accountant dari IMA USA. Ini adalah pengalaman bekerja saya. Saat ini saya bekerja di salah satu LNGs Company, dan juga saya adalah financial consultant di Halofina. Ini adalah latar belakang pendidikan saya, S1 akutansi dari Universitas Indonesia, dan juga saat ini sedang menjalani S2 di Universitas Presidia Mulya. Apabila ada yang ingin mengkontak saya, ini adalah social media saya. Oke, kita langsung mulai saja materinya. Pertama, saya akan memulai dengan apa sih sebenarnya financial planning dan investment itu. Jadi, sebenarnya investasi itu adalah bagian dari salah satu perencanaan keuangan pribadi kita. Jadi, perencanaan keuangan pribadi itu mencakup empat faktor di sini. Pertama, kita harus mengatur dulu cash flow kita. Di dalam cash flow ini, ini adalah fondasi. Fondasi kita sebelum kita memulai untuk membuat tujuan-tujuan keuangan. Jadi, bagaimana sih kita ini harus mengatur cash flow kita, termasuk juga mengatur manajemen utang kita. Kemudian juga ada income diversification. Income diversification di sini adalah, bagaimana sih kita ini jangan sampai tergantung pada satu sumber keuangan saja. Tapi, lebih baik kita mempunyai beberapa sumber keuangan. Kemudian juga apabila sudah berkeluarga, alangkah baiknya apabila suami dan istri itu juga masing-masing mempunyai penghasilan masing-masing. Jadi, ketika terjadi gejolak pada salah satu individu, itu tidak mempengaruhi keuangan keluarga. Jadi, ini mengatur keseimbangan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian setelah cash flow, baru kita atur untuk proteksi, termasuk di dalamnya dana darurat. Kemudian juga asuransi kesehatan. Dan apabila diperlukan, asuransi jiwa dan asuransi penyakit kritis, minim BPJS. Tapi kalau dari BTN sendiri, saya yakin pasti sudah ter-cover semua di sini. Yang harus disiapkan adalah dana darurat untuk masing-masing individu. Kemudian baru kita masuk ke investasi. Investasi ini penting karena investasi ini harus kita lakukan supaya tujuan-tujuan keuangan kita dalam hidup itu bisa tercapai. Dan supaya hidup kita ini tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Jadi, kita menyiapkan diri kita, tidak hanya untuk makan besok hari, tapi juga untuk ke depannya. Dan juga untuk anak-anak kita gimana gitu. Termasuk di dalamnya ini adalah persiapan investasi untuk dana pembelian rumah, kemudian untuk menyiapkan dana pendidikan anak, kemudian untuk dana perjalanan ibadah, dan juga untuk dana pensiun. Sehingga nantinya puncak dari tujuan dari perencanaan keuangan pribadi itu adalah distribusi. Nah, distribusi ini penting, jadi bagaimana kita menyiapkan financial planning kita dan investasi-investasi kita itu supaya ada yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita. Jadi, bagaimana kita menyiapkan warisan dan distribusi kekayaan itu ke anak-anak kita. Termasuk salah satunya ini property. Property ini adalah investasi yang sebenarnya cukup stabil, dan itu bisa diwariskan. Jadi, ketika kita dari sedari muda sudah menyiapkan cash flow kita, investasi kita, kemudian kita bisa membeli rumah, itu adalah hal yang bisa kita berikan ke anak-anak kita. Jadi, ketika kita masa tua nanti kita tidak memberatkan anak-anak kita, dan kita masa tua itu tidak, aduh, di mana ya nanti tinggal ya, apa masih harus ngontrak, masa tua masih ngontrak kan sayang juga gitu. Lebih baik kan kalau sudah membeli rumah dan rumah itu bisa kita wariskan ke anak-anak kita, jadi anak kita itu tidak mulai dari nol lagi. Begitu. Kemudian berikutnya, ini adalah tujuan finansial kita. Ini tujuan finansial utama kita dalam hidup ya, terutama apabila kita sudah berkeluarga. Jadi, pertama kita itu harus menyiapkan dana darurat, kemudian kalau sudah mempunyai anak kita harus menyiapkan juga dana pendidikan anak. Kemudian juga apabila kita belum mempunyai rumah, kita harus menyiapkan dana pembelian rumah. Karena rumah itu adalah salah satu kebutuhan pokok juga. Kita tuh harus memikirkan gitu, kita akan tinggal di mana gitu saat ini, tidak hanya saat ini, tapi juga di saat yang akan datang. Sekarang ini kan banyak juga orang trendnya itu, ah lebih baik nyewa aja daripada beli, karena nyewa itu kayaknya keluar duitnya lebih sedikit gitu ya. Padahal kalau mikirnya jangka panjang, iya kita lebih sedikit keluar sekarang. Tapi ketika 5 tahun, 10 tahun lagi, itu yang akan keluar akan jauh lebih banyak daripada kalau kita membeli rumah. Karena kalau kita membeli rumah itu kan pasti, ini rumah itu akan meningkat, dan duit yang kita bayarkan untuk membayar cicilan itu ada kelihatan gitu bentuknya. Sedangkan kalau kita menyewa rumah itu kan, duitnya itu jadi expense aja gitu, terbuang aja gitu. Jadi kita nggak tahu, ini 5 tahun, 10 tahun lagi, aduh duitnya habis kemana ya gitu. Nah sedangkan kalau kita membeli rumah, cicilan itu kan ada bentuknya, ada hasilnya, itu bisa terlihat. Yang pada akhirnya itu bisa menyiapkan untuk dana pensiun kita. Jadi kalau misalkan kita mempunyai rumah, apalagi kalau mempunyai rumahnya tidak hanya satu ya, kita rajin beli properti gitu, setiap 5 atau 10 tahun kita beli properti, properti itu bisa dijadikan dana pensiun juga. Karena properti itu bisa kita sewakan, yang uang sewanya itu bisa kita jadikan untuk biaya hidup kita pada saat pensiun. Nah ini mengapa harus berinvestasi di properti? Jadi pertama, pastinya properti itu kalau misalkan tidak kita tinggali, dia akan memberikan penghasilan sewa, bisa kita sewakan sehingga bisa memberikan passive income. Kemudian juga ada growth potential, capital gain, seperti yang tadi Bapak Hirwan Digifar sudah jelaskan, rumah yang tadinya harganya 100 juta itu bisa jadi 1 miliar di kemudian hari. Nah itu ada growth potential dari nilai properti di situ. Kemudian juga stability. Rumah itu adalah salah satu bentuk investasi yang stabil nilainya. Berbeda dengan misalkan investasi di bidang saham gitu ya. Kalau misalkan di bidang saham itu sangat berflutuasi. Hari ini kemarin mungkin lagi naik gitu ya pasal saham sampai ya ada yang gain 10%, 20%, tapi apakah hari ini gain juga bisa jadi malah turun. Kayak gitu. Jadi investasi itu kalau di bidang paper aset itu nilainya bisa naik turun gitu ya. Sedangkan kalau di properti, kalau misalkan kita tidak butuh-butuh duit amat ya, kita diemin saja investasi rumah itu nilainya tidak akan turun. Karena kita kalau misalkan kita mempunyai dana darurat, kita mempunyai proteksi, kalau butuh apa-apa kita tidak perlu jual rumah kita kan. Jadi sebenarnya rumah itu nilainya akan tetap terus naik gitu. Nah ini adalah housing price index yang saya ambil dari tradingeconomics.com berdasarkan data dari Bank Indonesia. Dari tahun 2003 sampai 2020, ini adalah trend kenaikan harga properti. Jadi kalau diambil rata-rata dari tahun 2003 sampai 2020, kenaikannya itu adalah 5% per tahun. Terjadi jam di sini, tahun 2012-2013 itu terjadi lompatan harga properti. Nah kita tidak tahu nih ke depannya akan terjadi jam lagi. Seperti yang kita ketahui waktu 2009 itu adalah terjadi krisis ekonomi ya di bidang financial, terutama di Amerika. Pada saat itu banyak duit masuk ke Indonesia, mengalir, sehingga banyak hot money datang. Pada saat hot money datang, itu banyak orang yang tadinya investasi di paper asset itu mereka jadi kayak mendadak gitu. Jadi mereka masuk ke properti. Itu timenya sekitar 2 sampai 3 tahun ya. Dari tahun 2009 sampai 2013. Nah kita tidak tahu nih, 2020 apakah 2 atau 3 tahun lagi akan terjadi lompatan properti lagi. Bisa jadi ya, karena biasanya tiap kali setelah krisis seperti itu, polanya. Jadi kita kalau melihat tren, jadi ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke pasar properti. Jadi rata-rata kenaikan harga properti dari kenaikan harganya sendiri adalah 5 tahun, 5%. Kemudian kalau properti itu kita sewakan, pendapatan sewa properti per tahun itu rata-rata sekitar 5%. Jadi total keuntungan investasi properti itu sebenarnya adalah 10% per tahun. Cukup menarik sebenarnya. Nah kapan sih saat yang tepat untuk membeli properti? Jadi pertama ketika cash flow kita lancar. Untuk karyawan kalau status pekerjaan sudah stabil. Untuk freelance atau pengusaha ketika penghasilan dari usahanya sudah stabil. Kemudian yang kedua, tidak ada utang konsumtif. Jadi dalam mengalokasikan penghasilan kita setiap bulan, itu maksimal persentase utang terhadap penghasilan itu adalah 30%. Kemudian saat yang tepat lagi adalah masa krisis seperti saat ini. Karena saat ini adalah saat di mana harga properti ini sedang rendah. Saat ini seperti yang banyak dibilang, saat ini adalah sebenarnya buyer's market. Karena banyak sekali promo-promo yang dilakukan oleh developer pasti untuk menarik orang-orang untuk masuk ke dalam pasar properti. Sehingga saat ini adalah sebenarnya saat yang tepat untuk masuk. Kemudian juga bunga KPR bank ini juga sangat rendah saat ini. Nah, ini adalah grafik ya. Yang sebelah kiri ini adalah grafik suku bunga bank Indonesia dari tahun 2005 sampai 2020. Jadi dari tahun 2005 sampai 2020, suku bunga bank Indonesia saat ini adalah suku bunga terendah, 4%. Kita tidak tahu lagi ke depannya apakah suku bunga akan mencapai 4% lagi. Tapi kalau melihat tren yang ada, suku bunga ini turun ini kan karena untuk menstimulus perekonomian. Nah, sekarang ini dengan kondisi pandemi yang sepertinya sudah menjelang akhir masa pandemi, karena di negara-negara lain itu sudah banyak riset-riset yang hampir selesai untuk vaksin COVID. Sebenarnya ini sudah menunjukkan trend recovery. Jadi kita tidak tahu apakah 4% ini akan tutun lagi atau tidak. Kemungkinannya akan naik, karena lihat ini sudah sangat rendah. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau mulai KPR atau mau mulai KPR sekarang, ini adalah saat yang tepat, karena ini adalah saat di mana masa-masa bunga bank yang sangat rendah. Kemudian juga sebelah kanan, sebelah kanan ini adalah inflasi trend. Ini berdasarkan data dari tradingeconomics.com, dua badan ini, yang sebelah kiri dari Bank Indonesia, sebelah kanan ini dari BPS. Inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Jadi saat ini inflasi itu hanya 1% ya. Ini sangat rendah. Yang ini ditunjukkan juga dengan harga property sebenarnya saat ini relatif rendah. Jadi sebenarnya ini adalah bias market. Kalau misalkan kita sudah siap, cash flow kita lancar, dan kita tidak punya hutang lain, ini adalah saat yang tepat untuk masuk. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan dari investasi property? Jadi ini ada tiga pilihan. Bisa masuk ke investasi tanah. Atau rumah, atau apartemen. Kalau misalkan masuk ke investasi tanah, biasanya tanah itu capital gainnya lebih tinggi. Dan maintenance cost-nya rendah. Karena tidak perlu ada biaya maintenance untuk bangunan. Tapi sayangnya kalau beli tanah itu mungkin sulit ya untuk membeli secara kredit dibandingkan dengan rumah dan apartemen. Dan juga sulit mendapatkan passive income. Karena bentuknya masih belum kelihatan, belum bisa disewakan juga. Nah, kalau rumah, rumah itu capital gainnya relatif lebih tinggi dibandingkan apartemen. Keuntungan lainnya itu bisa disewakan, kemudian bisa dibeli secara kredit dibandingkan dengan tanah. Walaupun maintenance cost-nya relatif lebih tinggi dibandingkan maintenance cost tanah dan apartemen. Kemudian untuk apartemen, apartemen ini keuntungan yang bisa didapatkan itu adalah pendapatan sewanya biasanya lebih tinggi dibandingkan rumah. Jadi kalau pendapatan sewa apartemen itu bisa jadi di atas 5% dari harga apartemennya. Sedangkan kalau rumah itu rata-rata 5%. Kemudian apartemen itu juga bisa dibeli secara kredit karena ada fasilitas KPA. Kemudian maintenance cost-nya mungkin sedikit lebih tinggi. Hampir mirip dengan rumah. Tapi biasanya kalau apartemen itu ada service charge dan biaya untuk bayar IPL ke pemilik apartemen. Dan juga biasanya capital gainnya lebih rendah ya. Karena bentuknya itu kan bangunan gitu. Dan tanah itu dibagi dengan pemilik unit yang lain. Jadi keuntungan dari investasi apartemen umumnya lebih ke pendapatan sewa. Kemudian nah ini dana-dana apa saja sih yang harus disiapkan untuk membeli properti. Pastinya pertama kalau kita membeli secara kredit itu harus disiapkan DP ya. Semakin besar dana yang disiapkan untuk DP itu sebenarnya semakin baik. Tapi kita juga harus lihat juga karena sekarang saat ini karena buyers market. Jadi banyak sekali developer-developer yang memberikan promo. Kita harus bisa membandingkan juga apakah dana cash yang kita punya ini bisa kita simpan untuk diinvestasikan dulu ke paper aset yang lain. Kemudian sisanya baru kita bisa gunakan untuk DP rumah. Karena saat ini rumah harganya relatif lebih rendah dan saat yang tepat untuk masuk. Kemudian ada juga biaya-biaya tambahan. Seperti biaya provisi, administrasi, AJB, asuransi, notaris, resal. Nah tapi dengan adanya kondisi seperti saat ini mungkin nanti kita bisa lihat juga ya pasti banyak sekali promo-promo yang diberikan. Karena sekarang saat ini banyak sekali promo-promo yang diberikan oleh developer untuk menarik pembeli sehingga banyak biaya-biaya ini bisa ditekan. Yang ini kita nggak tahu apakah tahun-tahun ke depannya promo-promo ini akan ada lagi. Karena sekarang ini kondisi yang sedikit berbeda dibanding tahun-tahun biasanya. Kemudian saldo minimum tabungan. Nah ini lebih baik apabila kita akan membeli properti, saldo minimum tabungan atau investasi lainnya setelah pembayaran DP dan biaya-biaya ini itu sebaiknya masih tetap dapat menutupi 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. 3 kali kalau misalkan kalian masih single, 6 kali kalau misalkan sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Dan 12 kali sebaiknya kalau kalian sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Jadi ini harus disiapkan juga jangan sampai duitnya itu habis semua gitu buat beli rumah terus buat besok udah tinggal buat makan bulan itu aja jangan sampai. Jadi harus disiapkan juga saldo minimum tabungannya jangan sampai habis-habisan juga. Kemudian bagaimana sih menyiapkan dana pembeli properti? Nah ini berdasarkan skenario ya kalau misalkan kalian nggak mau beli sekarang misalkan mau beli nanti gitu ya. Nah untuk jangka pendek kalau misalkan kalian mau beli dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ya misalkan masih melihat-lihat nih mau beli properti di mana ya. Nah lebih baik uang itu ditaruh, disimpan di dalam deposito atau reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah. Karena 3 instrumen ini ada instrumen yang cukup aman dan tidak fluktuatif dibandingkan paper aset lainnya. Nah kemudian kalau misalkan mau beli rumahnya 1 sampai 5 tahun lagi. Nah kalau misalkan 1 sampai 5 tahun lagi kalian bisa menempatkan dulu dana yang ada sekarang itu ke dalam instrumen yang sedikit lebih beresiko tapi tidak terlalu berfluktuasi. Seperti reksadana pendapatan tetap, obligasi korporasi, minimal itu rating A ke atas atau bisa dibilang investment grade bonds. Dan ketiga itu logam mulia. Logam mulia ini saya tempatkan di jangka menengah karena saat ini logam mulia itu nilainya sebenarnya bisa dibilang sudah cukup relatif tinggi ya. Jadi kalau misalkan beli sekarang itu sebenarnya cukup beresiko karena nilainya bisa jadi berfluktuasi di dalam jangka pendek. Kemudian untuk jangka panjang di atas 5 tahun itu kalian bisa tempatkan di dalam instrumen saham, reksadana saham atau logam mulia. Nah karena nilai ini bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi untuk jangka panjang walaupun resikonya juga jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen-instrumen lainnya. Nah kemudian untuk membeli properti, sekarang ini kan ada pilihan KPR ya, tapi bisa juga kalau misalkan mau beli cash. Nah masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan mau beli properti dengan cash itu pastinya kalian tidak mempunyai cicilan utang. Jumlah yang dibayarkan juga lebih sedikit karena tidak terkena bunga. Tapi sayangnya properti itu tidak dapat langsung ditempati dan juga dibutuhkan disiplin diri yang ketat untuk mengumpulkan dana. Dan juga bisa jadi pas kalian beli, kalian sudah ngumpulin duit gitu ya, pas kalian beli itu propertingnya nilainya sudah naik. Nah itu ada resiko juga kalau misalkan kita mau menyiapkan diri untuk membeli cash. Kalau misalkan mau beli secara KPR, keuntungannya propertingnya itu bisa langsung ditempati. Dan karena kalian bisa langsung beli sekarang, nilai rumah yang dimiliki itu dapat meningkat di masa depan. Dan juga keuntungannya ya, ini mungkin cuma ada di masa pandemi COVID ini ya, itu saat ini bunga bank rendah. Jadi kalian bisa memanfaatkan bunga bank itu, mungkin banyak sekali promo, BTN juga memberikan promo ya. Yang itu nggak tahu apakah tahun depan atau dua tahun lagi akan masih ada promo itu gitu. Karena biasanya itu sekitar dua sampai tiga tahun setelah krisis, itu biasanya akan terjadi hot money masuk ke dalam pasar Indonesia. Yang itu menyebabkan banyak orang akan kelebihan duit, kelebihan likuiditas. Mereka akan masuk ke pasar properti atau pasar-pasar yang lebih stabil, sehingga nih properti itu akan naik. Dan yang jadi, bukannya bank memberikan promo, malah melakukan pengetatan pemberian KPR gitu. Seperti yang terjadi waktu di tahun 2013 dan 2014. Nah, tapi ada kekurangannya yang harus dipertimbangkan juga, itu kalian harus siap untuk mempunyai cicilan utang yang mengikat dalam jangka waktu panjang. Dan juga total jumlah yang dibayarkan itu bisa lebih besar karena adanya bunga. Ini untuk pemaparan materi mengenai financial planning, ini sudah cukup. Ini adalah sedikit fitur dari Halofina sendiri. Jadi, kalau kalian mau menyiapkan dana untuk melakukan pembelian rumah, bisa dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, kita mempunyai fitur di dalam sini ada robo investment, kemudian juga kita ada fitur life plan. Dan kalau kalian ingin berkonsultasi langsung dengan financial planner mengenai bagaimana sih apakah sekarang saat yang tepat dengan dana yang saya punya untuk membeli rumah saat ini, kalian bisa berkonsultasi langsung juga dengan financial consultant yang ada di Halofina. Ini apabila kalian ingin berkonsultasi langsung dengan final consult dari Halofina, kalian bisa langsung masuk ke fitur final consult. Oke. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila kalian mempunyai feedback, saya mohon untuk meng-scan screen ini. apabila kalian telah mengisi feedback form yang ada di sini, kita akan memberikan free 2 e-book dari Halofina, yang itu berisi 50 financial wisdom dan juga 7 kecerdasan financial untuk membantu kalian dalam menyiapkan financial planning dan investment untuk mencapai tujuan-tujuan financial kalian. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin selanjutnya bisa langsung ke sesi tanya-jawab. Terima kasih. Bagus sekali Mbak, pemaparannya. Dan banyak sih sebenarnya insat yang Mbak kasih ya tadi Mbak dari pemaparan Mbak Pramesti ya. Ini ada yang sudah bertanya Mbak. Mungkin kita buka untuk 2 penanya dulu Mbak. Dan saya bacakan dari kolom chat. Tadi sudah ada 2 penanya. Mungkin yang pertama dari atas nama Emon, dari BTN Padang nih, teman-teman karyawan dari BTN Padang, kelemahan investasi properti itu adalah tidak liquid. Bagaimana kita atau strategi mengatasi kelemahan tersebut? Mungkin boleh langsung dijawab Mbak? Oke, langsung aku jawab ya. Ya, betul. Investasi properti salah satu lemahannya itu adalah tidak liquid. Apalagi kalau kita mengharapkan keuntungan untuk capital gain. Karena itu tidak bisa dicapai dalam waktu dekat. Tapi memang investasi properti itu adalah investasi dengan tujuan untuk jangka panjang. Jadi bukan investasi untuk beli hari ini, jual besok. Jadi memang tujuannya itu kita untuk 5 sampai 10 tahun lagi ke depan. Jadi investasi properti, ketika kita memulai untuk investasi properti, kita tuh harus sudah mempunyai aset-aset liquid. Jadi kita harus sudah menyiapkan dana darurat. Kita juga, kalau bisa sebaiknya kita mempunyai investasi di paper aset liquid lainnya, seperti reksadana atau deposito. Karena untuk memenuhi tujuan-tujuan finansial yang mungkin harus tercapai dalam jangka pendek dan jangka menengah. Seperti misalkan untuk mau naik haji atau untuk membayar dana pendidikan anak. Jadi jangan sampai ketika terjadi sesuatu tuh kita harus menjual rumah kita dengan cepat atau jual BU. Karena kalau misalnya jual kayak gitu, biasanya harganya akan terdesak dan harganya malah bisa jadi malah turun. Jadi investasi properti itu memang investasi untuk jangka panjang. Investasi bukan beli hari ini, kemudian dijual tahun depan atau jual dua tahun lagi. Tapi investasi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Seperti yang tadi saya tunjukkan di grafik, itu tahun 2013-2014 itu terjadi jam harga properti. Karena waktu tahun 2009 itu ada krisis finansial di Amerika. Yang mana pada saat krisis finansial di Amerika itu orang-orang investor... Mbak Pramesti ke mute Mbak. Maaf, jadi tadi sampai mana ya, sampai... Krisis tahun 2009 Mbak. Ya, krisis tahun 2009 itu. Jadi investor asing itu mereka bingung gitu menempatkan dana di mana. Akhirnya mereka masuk dana ke emerging market seperti di Indonesia. Jadi banyak hot money masuk. Pada saat hot money masuk, itu kan kebawa gitu ke dalam investor dalam negeri. Investasi semua berjalan lancar juga, banyak dana masuk. Akhirnya banyak orang mempunyai kelebihan dana dan mereka membeli properti di tahun 2013-2014. Sehingga terjadi jam. Sampai waktu itu tahun 2014, mungkin kalau yang tahu ya, itu Bank Indonesia itu sampai mengetatkan kebijakan loan to value. Untuk mengeredam kenaikan harga properti yang sudah jam. Nah, itu kan 2014 ke 2009 itu sekitar 5 tahun. 5 tahun dari krisis. Sekarang 2020, kita nggak tahu nih. Mungkin akan terjadi jam lagi. Karena sekarang ini, semua negara ini melakukan stimulus perekonomian. Jadi, semua melakukan stimulus perekonomian. Jadi, banyak nih dana-dana investor ini yang sekarang mereka masih mengendap. Tapi, mereka sudah siap untuk mengalirkan dananya terutama ke emerging market. Karena potensi pertumbuhannya masih tinggi. Bisa jadi nih, dalam waktu 3-5 tahun lagi akan terjadi jam topet yang sama. Jadi, kalau misalkan kita mau investasi, kan dibilang investasi itu belilah pada saat rendah, jualnya pada saat tinggi. Jangan nanti pas harga properti sudah naik, kita baru masuk. Tapi, malah justru pada saat harga properti rendah sekarang, kita masuk. Terima kasih. Oke, Mbak. Good answer. Ada lagi nih, Mbak. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir ya, Mbak. Dari Malvin. Untuk pembelian rumah pertama. Ini mungkin pertanyaannya, kalau saya cernak nih. Untuk pembelian rumah pertama, enaknya untuk mempersiapkan membeli rumah pertama itu, penempatan dananya tuh enaknya di mana gitu ya? Di reksadana pasar uang, yang beresiko reda, atau di saham, yang justru volatile ya. Sekarang kita lihat nih, naik turun, naik turun. Atau mungkin ada di sisi yang lain, Mbak, untuk aset liquid yang lain yang kita gunakan untuk bisa kita himpun untuk beli rumah pertama. Enaknya, itu kita letakkan di mana yang paling tepat untuk saat ini, Mbak. Sebenarnya ini dilihat lagi di time frame-nya. Bukan dari ini rumah pertama atau rumah kedua. Nah, misalkan ini rumah pertama, tapi mau dibeli tahun ini. Nah, kalau misalkan mau dibeli tahun ini, berarti harus ditempatkan di instrumen yang tidak beresiko. Seperti reksadana pasar uang. Karena kalau misalkan ditempatkan di saham, mungkin kita lihat, atau mungkin dari teman-teman gitu ya, kebawa teman gitu, nih saham lagi naik gitu. Tapi, itu fluktuasinya tinggi gitu. Dan di saham itu kan ada 600 saham di bursa efek. Kita nggak tahu nih yang saham kita masuk sekarang nih, hari ini mungkin lagi naik, besok turun, kita nggak tahu gitu. Jadi, sangat berfluktuasi. Nah, tapi kalau misalkan kita butuh dananya dalam jangka pendek, taruhlah di tempat yang tidak berfluktuasi dalam jangka pendek gitu. Jadi, lebih baik taruh di reksadana pasar uang. Kalau misalkan kita beli dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Nah, kalau misalkan tadi belinya, misalkan ini rumah pertama, tapi kayak masih bingung nih mau belinya di mana, apakah settle nih di lokasi yang sekarang. Misalkan sekarang nih penempatannya di Jakarta, tapi kayaknya kok tahun depan nih mau dipindah nih penempatannya. Jadi, masih belum tahu gitu beli rumah di mana. Nah, itu bisa ditaruh di tempat yang sedikit beresiko gitu. Seperti kalau misalkan satu sampai lima tahun ke depan, itu bisa tadi ditaruh di reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Kalau di atas lima tahun bisa ditaruh di saham atau reksadana saham gitu. Jadi, sebenarnya dilihat dari time frame atau jangka waktu mau beli rumahnya kapan. Oke, Mbak. Jadi, semuanya tergantung ya. Kita mau beli rumahnya kapan dan untuk kita beli rumah itu, kita mau investasinya di mana dulu nih tergantung jangka waktunya ya. Iya. Oke, Mbak Pramesti, terima kasih banyak. Mungkin karena masih banyak nanti pemaparan lain dari pengembang-pengembang yang sudah menunggu juga nih untuk bisa promo ke teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak Mbak Pramesti atas waktunya dan ilmunya juga nih. Jadi, untuk kita nanti lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa undang lagi Halo Fina untuk bergabung dengan Bang BTN. Terima kasih banyak Mbak Pramesti atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Ajeng. Terima kasih teman-teman BTN semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman BTNers, pada kesempatan ini sekarang kita telah bergabung bersama dengan saya di sini, juga ada di video conference ini, di webinar ini. Pengembang pilihan Bang BTN yang tentunya dari tadi mungkin sudah teman-teman tunggu-tunggu nih apa penawaran-penawaran terbaik dari teman-teman pengembang yang sudah kami pilih. Dan sekarang ada empat, empat yang telah bergabung dengan kami. Ada dari Perum-Perumnas, ada dari PT Waskita Karya Realty, kemudian dari Alam Indotrul, Nusa, dan Sinar Geria Utama atau SGU. Yang sudah tidak sabar untuk memberikan promo-promo menarik, khusus untuk teman-teman BTNers di sini. Jadi, mungkin saya absenin dulu kali ya Bapak Ibu dari perwakilan Perum-Perumnas. Selamat sore, ada Bapak Ari, selaku GM Pemasaran. Selamat sore, Pak. Sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya, ada Ibu Gayatri, selaku Markom dari Waskita Karya Realty, sudah bergabung di sini, Ibu. Halo, Mbak Ajeng. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Kemudian ada Bapak Albert Permana, selaku Promotion and Marketing Manager dari Alam Indotrul, Nusa, sudah bergabung di sini, Bapak. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Kemudian yang terakhir ada Bapak Kikis, selaku Supervisor Marketing dari Sinar Geria Utama, sudah bergabung di sini. Bapak Kikis. Sampai gue nanti bunyi. Ya, mungkin tadi sempat masuk dan live kembali. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Kita berikan kesempatan yang pertama, kita berikan kepada perwakilan dari Perum-Perumnas, Bapak Ari Selaku GM Pemasaran untuk dapat melakukan presentasi produk, Pak, dan program promosi dari proyek-proyek yang bisa ditawarkan ke teman-teman dari Bank BTN. Kita sebutnya BTN-ers, Pak. Jadi nanti disapanya BTN-ers. Monggo, Pak Ari. Baik, terima kasih, Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Burwandi, Kapar, Bu Yanti, dan rekan-rekan BTN-ers semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh BTN untuk bisa kami menyampaikan produk-produk yang kami miliki yang bisa kita tawarkan pada kesempatan ini. Dan mohon izin untuk saya share screen untuk bisa kita sampaikan produk-produk yang kami miliki. Terima kasih. Terima kasih. Beri informasi saja bahwa Perumnas, kebetulan ini saya lihat peserta yang bisa hadir dalam kesempatan ini cukup luas nih, Mbak Ajeng. Mulai karyawan BTN yang ada di Sakon sampai Merauke, kelihatannya sekedar ada yang di kantor pusat maupun di sekitar Jaboditabek saja nih. Jadi, sebagai pembuka bahwasannya kami sebagai developer UNN untuk menyentikan satu bumi yang di Indonesia, kita mempunyai produk saat ini yang namanya Samsta kita. Kemudian kita juga hadir di beberapa lokasi, coverage area kita ada sekitar 153 proyek di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sakon sampai Merauke. Dan mulai dari produk yang mulai kelas bawah sampai dengan kelas yang lain juga ada, terus kemudian yang apartemen juga ada. Ada beberapa kota-kota yang kita miliki nanti bisa kita tawarkan, tapi tepatnya nanti lokasi-lokasi yang kami miliki saat ini adalah beberapa lokasi yang cukup bagus di beberapa daerah. Tapi untuk kesempatan ini kita akan coba terlebih dahulu adalah daerah-daerah yang ada di sekitar Jakarta. Jadi, baik unian tapak maupun vertikal yang ada di Rumnas, seperti yang disampaikan pembukaan tadi juga Pak Herwandi, juga bagaimana investasi yang ada di rumahan baik itu yang di tapak maupun vertikal, luar biasa. Selain ekip value yang dimiliki tentunya adalah manfaat yang ada di sekitar, luar biasa juga. Seluruh infrastruktur sekarang sama pemerintah juga sudah didorong ke arah tempat unian-unian yang ada, sehingga kita mempunyai kepastian bahwa investasi yang kita tanam, investasi yang kita miliki itu pasti memiliki nilai investasi yang luar biasa. Kadang-kadang malah akan menjadi nilai investasi yang bersifat anomali. Jadi, bisa menaiknya itu yang disampaikan Pak Herwandi tadi berlipat-lipat, bukan sekedar revaluasi harganya saja, tapi bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan di kemudian hari. Contohnya beberapa lokasi yang kita miliki ya, contohnya di klender, kemudian di depok dan sebagainya, itu pada saat itu memang seperti kita miliki rumah yang jauh dari kota, tapi saat ini itu kita bisa lihat harga-harga yang ada di sana, rumah-rumah yang terdulu terdahulu nilainya cuma sekitar 1-5 juta, sekarang sudah bisa sampai ratusan juta malahan. Nah, pada saat ini harapannya adalah bagaimana caranya kita memiliki rumah yang selainnya kemudahan-kemudahan yang bisa dimiliki oleh BDNR semuanya ini di tengah kota, terus kemudian fasilitas penguruhnya juga relatif terjangkau dan infrastrukturnya juga terdulu. Keluar biasa, Perumnas menyediakan produk perumahan berupa apartemen yang berada di daerah tengah kota yang terhubung langsung dengan stasiun-stasiun kereta api. Jadi ini sangat memungkinkan kemudahan-kemudahan jika perlu kalau nanti akan ke kantor cukup membawa sepeda gitu, dimasukin ke KRL gitu, misalkan bisa mendapatkan kemudahan tidak perlu, nanti kepastian jam waktu kerja kantor juga bisa langsung gitu. Apalagi kalau misalkan tadi itu memiliki rumah dekat dengan keluarga sekitar, meskipun tanahnya terbatas, di sana tadi bisa memiliki rumah atau tempat tinggal yang mendekati dengan keluarga, baik orang tua dan sebagainya dengan pola hidup yang baru, dengan apartemen dan sebagainya. Nah, di sini kita tawarkan produk di Mahata, di mana ini menyatu dengan stasiun yang sekarang ini kita lagi bangun juga, posisinya sudah hampir sekitar 60 persen, peningkatan yang baik itu apartemennya, biliknya, maupun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan, punya lagi yang ada di sana, nanti akan lebih detail akan dilengkapi oleh tim kami, kalau memang kok ada yang berminat bisa melihat apa yang menjadi keunggulan, kelebihan, maupun kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh teman-teman BDNRS, semuanya dalam upaya untuk mendapatkan hunian yang sangat layak dan terjangkau bagi karyawan-karyawan awal di dalam BDN ini. Dan, untuk aksesnya juga, kalau ingin diketahui bersama, Pak Ari waktunya 5 menit lagi, Pak. Oke, jadi kalau harga juga sangat, apa namanya, sebesar apalagi ada program-program baru yang disampaikan tadi, kemudahan-kemudahan yang ada, terus kemudian di Tanjung Barat juga ada, kota kita hampir serupa, nanti akan di, apa namanya, dibangun juga di sana, sudah posisinya hampir sekitar 70 persen perbangunannya, menarik di sana. Saya kira ini posisi, posisi yang ada per Juli kemarin, saat ini sudah mulai hampir selesai, untuk posisi finalisasinya dan sebagainya, Pak Pekok sudah mulai. Dan harga-harganya juga sangat kompetitif, jadi bisa ditanya-tanya, dikepuin lah, di lokasi, bagaimana bisa memperoleh kemudahan-kemudahan yang ada. Dan ada, kita bisa, website kita bisa dihubungkan langsung dengan produk-produk lain yang ada di Prumas. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, mengenai produk-produk yang ada di Prumas. Mudah-mudahan, rekan-rekan BTN semuanya, mendapatkan pilihan produk rumah yang terbaik, dan terjangkau di hati para karyawan pro-BDN di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas waktunya, dan promo-promonya. Mungkin tadi, nanti teman-teman bisa, ini ya, tanya-jawab di belakang, untuk tanya-tanya proyeknya Prumas nih, untuk teman-teman BTNers di seluruh Indonesia, yang saat ini bergabung dengan kita. Ada sekitar 272 pesertan yang hadir di webinar kali ini. Dan sebelum kita ke pembicaraan selanjutnya, mungkin saya informasikan ke teman-teman sekalian, nanti sebelum acara ini selesai atau berakhir, teman-teman bisa mengisi link, link form minat, untuk teman-teman sekalian yang berminat di proyek-proyek yang dipaparkan oleh teman-teman dari pengembang, dari Prumas, Swaskita, kemudian Alam Indut Rulinusa, dan ada Sinar Gria Utama. Nanti bisa disampaikan di link, berminat di mana, supaya nanti teman-teman pengembang bisa gampang, atau mudah untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya, kita berikan kesempatan untuk perwakilan dari Waskita Karya Realty kepada Ibu Gayatri. kami berikan waktu 10 menit Ibu untuk bisa memaparkan program dan promonya, agar bisa digunakan secara efektif. nanti kita bisa buka sesi tanya-jawab di akhir. Baik, Ibu Gayatri, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Saya izin share screen ya. Sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Betul. Oke, di sini saya memaparkan produk-produk yang ada di Waskita Karya Realty. Saat ini kita sedang memasarkan 7 produk yang kita bersifat jual putus. Di sini kita akan menawarkan 4 produk yang akan ditawarkan kepada karyawan-karyawan DTN. Yang pertama, itu adalah Fasaka Soltera. Fasaka Soltera ini terletak di Kejatan Jakarta Selatan. Luas lahannya itu 1 hektare dengan mengusuh konsep urban resort. Nah, kita ada 2 tower di sini. Yang tower di sini adalah tower yang Soltera Suite dan yang ini adalah tower Residence. Nah, Soltera ini dikelilingin oleh fasilitas menunjang seperti Mall Pejatan Village, Kemang Village, serta Rumah Sakit Siloan dan KMC. Dan banyak sekolah internasional di sekitar Soltera. Nah, Fasaka Soltera ini tadi kan saya bilang hunian berkonsep resort. Kenapa konsep resort? Karena menghadirkan 60% dari lahannya itu untuk penghijauan. Jadi, kalau kita sudah kena macet ke Jakarta nih, kita balik ke rumah kita, kita tinggal di Fasaka Soltera, itu tuh berasa kayak tiap hari tuh seperti liburan. Jadi, ini kita dapat menikmati suasana hijau, Sang Tum Garden-nya yang ada di Fasaka Soltera. Nah, fasilitas-fasilitas lainnya itu tadi yang saya bilang adalah Sang Tum Garden. Kita juga punya performa stage area yang di sini bisa digunakan bagi para penghuni. Misalkan mereka suka nge-ban atau apa, mengumpulkan teman-temannya di sini, mereka bisa menggunakan sebagai fasilitas misalkan merayakan ulang tahun dan lain-lain. Nah, kita menawarkan tiga tipe unit, yaitu pertama studio, yang harganya itu di sekitar 1 miliar, dan one bedroom di harga sekitar 1,6 miliar, dan two bedroom yang di harga di 2,3 miliar. Nah, untuk produk-produk yang Fasaka Soltera, teman-teman bisa scan barcode di sini, di sini tampil brosur-brosur dari Fasaka Soltera, misalkan mau melihat detailnya Fasaka Soltera seperti apa. Nah, special offer yang kita tawarkan kepada karyawan BTN itu kita ada subsidi bunga 2%, booking fee hanya 6 juta saja. Nah, ini sangat kita tawarkan khusus sebagai karyawan BTN, kita menawarkan full furnish untuk yang beli saat ini, dan serah terima itu di tahun 2021 untuk tower kita yang residence. Nah, karena kondisi sekarang kita di era new normal ini, kita menawarkan konsep unit desain, yaitu dengan folded unit desain. Jadi, teman-teman di sini bisa melakukan pekerjaan yang WFH itu di rumah saja. Mereka bisa tidur, mereka bisa beraktivitas lainnya seperti bekerja, misalkan mereka yoga, mereka hang out dengan teman-teman itu dengan bisa melakukan di dalam unitnya mereka sendiri tanpa harus keluar rumah. Nah, lanjut saya, ini adalah proyek Fasaka Nines yang ada di Serpong. Nah, dari tagline ini sudah terlihat bahwa the new landmark in CBD Serpong, yaitu kita direncanakan akan menjadi gedung paling tinggi yang ada di BSD, dan view-nya itu adalah golf view. Nah, di sini kita ada dua tower yang kita tawarkan, memang masih tower perdana ini, yang tower alder, dan di bawah sini kita di podiumnya itu ada plaza. Plazanya itu menjadi hang out, tempat hang out baru nanti yang ada di BSD. Dan selain itu sebagai tempat untuk menikmati, untuk para penghuni memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita ada fasilitas seperti outdoor yoga, barbecue area, dan jogging area. Kalau misalkan mau lebih lanjut, ngelihat brosur dari Fasaka Nines, bisa di-scan barcode di sini, di sini sangat lengkap mengenai detail dari produk Fasaka Nines. Nah, kita ada tiga tipe, yaitu studio, yang harganya hanya 500 juta. Nah, dan one bathroom-nya itu di harga start from 1 miliar, dan two bathroom-nya itu di angka 1,3 miliar. Nah, khusus lagi nih buat para karyawan BTN, kita kasih subsidi bunga 2%, booking fee hanya 6 juta, dan special deal yaitu semi-furnished dan smart home. Dan jangan lupa lagi, kita ini sudah terima di 2021, sehingga nanti kalian misalkan nyicil dari sekarang. Kalian hanya menyicil sampai 7 bulan, nanti di bulan semester 2 di tahun 2021, kalian langsung bisa menyewakan unitnya dan hasil sewanya tadi yang sebelumnya disebutkan menjadi passive income yang bisa kita subsidi sebagai untuk menyicil unit kita melalui KPA tersebut, gitu. Nah, unit yang kita tawarkan di era new normal ini juga nines ini bisa folded unit. Jadi, kita itu bisa kerja dari rumah tanpa perlu harus keluar rumah dan ngajak teman kita di sini. Kita juga bisa naruh sepeda loh di sini, ini tempat sepeda kita bisa naruh yang, kan sekarang kan lagi banyak suka sepedaan ya, sepeda-sepeda lipat, Brompton itu bisa disimpan di dalam unitnya mereka, gitu. Lalu yang ketiga itu adalah produk Acti 8 Avenue yang ada di Surabaya. Nah, Acti 8 Avenue ini menjadi CBD baru nantinya di Surabaya bagian barat. Nah, terdiri dari dua tower. Tower yang pertama ini adalah Tower Residence, dan tower kedua ini adalah Soho. Nah, Soho itu ada small office, home office. Jadi, di dalam unitnya dia nanti akan ada satu lantai di atas sebagai tempat tinggal dan di bawah sebagai tempat mereka bekerja. Nah, yang paling kerennya lagi, kita memiliki 28 inspiring facilities. Nah, nggak ada kan di mana produk lain yang memiliki 28 fasilitas untuk memanjakan para penghuninya. Kita ada beberapa tipe unit, yaitu pertama 1DK dan 1LDK. Ini kenapa kita sebut DK, yaitu seperti 1DK itu kayak studio, yaitu dining and kitchen. Dan 1LDK yaitu ada living, dining and kitchen, jadi satu kamar tidur. Nah, itu di harga 800 jutaan. Dan untuk yang 2LDK atau duo, yang dua kamar, itu di harga 1,6 miliaran. Nah, untuk Soho itu kita start form dari 3 miliar. Kalau misalkan ada, dari kita yang ada usaha sampingan bisa membeli Soho ini untuk sebagai tempat kerja mereka. Nah, di sini bisa download, scan, barcode yang lebih lengkap. Ini berisikan tentang brosur yang lebih lengkap, detail tentang active revenue. Nah, special offer-nya itu ada diskon 2% dan free service charge. Karena apa? Free service charge sekarang sudah siap huni, sudah lagi proses serah terima. Jadi, Bapak-Ibu bisa memiliki unit active revenue, lalu dapat langsung menyewakan unitnya tadi sebagai tambahan passive income. Nah, selain itu kita memberikan special gift free DJS Moe dan free furnish. Nah, satu lagi yaitu produk kita yang paling membagakan yaitu adalah Fasaka City. merupakan proyek mengembangan kawasan mandiri terbesar waskita karya realti yang bekerja sama dengan Modern Land. Yang luas lahannya itu sebesar 640 hektare. Berlokasi di Bekasi Utara dengan akses langsung pintu tol Cibitung, Celincing, dan lahan sekitar akan menjadi pusat pengembangan industri terbesar di Indonesia. Kita bekerja sama dengan Modern Land, karena mereka itu developer yang sukses mengembangkan kawasan, ada tahu kan ya semua Jakarta Garden City, dan bisa dilihat kenaikan harga properti di sana cukup signifikan. Karena lokasi di sana menjadi pusat komersial baru di area Cakung Timur Jakarta. Nah, kita mengembangkan Fasaka City sebagai kawasan mandiri dengan menciptakan CBD baru di timurnya Jakarta. Tahap awal kita menawarkan kluster Afasta yang ada di sini. Nah, nanti pengembangannya ini seluruhnya 680 hektare menjadi kawasan mandiri. Nah, produk Afasta itu ditawarkan menjadi tiga kluster. Pertama itu Afasta 1, kluster 2 itu Afasta 2, kluster 3 yaitu Afasta Grande. Nah, untuk Afasta 1 ini adalah perumahan FLPP gitu. Jadi, harganya fix di angka Rp168 juta. Dan untuk Afasta 2 itu di harga stock firm Rp250 jutaan. Dan Afasta Grande itu di harga Rp380 jutaan. Nah, saat ini kita memang belum menawarkan Afasta, tapi kita baru mengumpulkan tanda minat dari karyawan internal, waskita dan modernen. Lalu, kita juga spesial menawarkan tanda minat perdana kepada bank BTN. Jumlahnya ini itu ada 900 unit. Yang sudah terserah sama kita itu peminatnya ada 400 unit. Jadi, 500 unitnya boleh loh diambil oleh karyawan BTN gitu. Nah, untuk produk yang lebih lanjut ya itu bisa di-scan di sini. Yang di sini lebih lengkap penjelasan tentang Afasta. Nah, spesial offernya itu kita menawarkan free furnish dan smart home. Nah, ada, tadi kan sudah saya tawarkan tuh spesial-spesial penawarannya. Nah, ada tambahan spesial offers nih bagi karyawan yang ada di BTN. Nah, pertama yaitu diskon tambahan 2%. Lalu ada free furnish dan smart home untuk seluruh unit. Dan hadiah langsung Samsung Galaxy Buds Live untuk yang mengisi form dan booking hari ini. Nah, ini bisa. Jadi, bisa langsung di-scan barcode untuk tanda minat WKRX BTN. Yang tadi yang saya kasih misalkan tanda minatnya semua bisa diisi di sini semuanya. Ini saya kasih waktu untuk scan barcode-nya. Jarang-jarang loh saya ngasih ini loh free bus. Sekarang kan kita ngikutin kondisi semuanya meeting nih di rumah. Kayak gitu. Terus itu butuh pasti yang namanya earbuds untuk kegiatan meetingnya biar lancar dan mengikuti trend lifestyle jaman sekarang. Nih, ini boleh di-screenshot juga loh spesial offers tambahan kita. Oke, mungkin Mbak Ajang dari saya seperti itu aja presentasinya. Nanti tanya-jawabnya di belakang ya. Iya. Terima kasih Bu Gayatri atas penamparannya lengkap sekali. Dan semoga juga teman-teman di sini juga ada yang berminat ya Bu. Dan mungkin saya informasi kembali. Jadi, untuk teman-teman di sini untuk absen sekaligus form minat itu bisa diakses melalui https slash bid.ly slash bulan investasi day one. Jadi, boleh nanti teman-teman di sini untuk bisa melakukan absensi sekaligus mengisi untuk form minatnya ya. Saya tertarik sekali Bu Gayatri tadi. Oke, berarti jadi nomor satu ya. Aduh, benar-benar full furnis atau enggak nih Bu? Waduh, udah... Benar! Sudah pada banyak yang ngomongin dulu. Buat anak-anak kekinian ya Bu yang ditempel ini. Iya, kekinian. Kita sekarang ngikutin pola lifestyle jaman anak sekarang ini. Gak kalah juga tadi ada dari Perunas juga tuh. Yang mau tinggal di pinggir-pinggir, apa, TOD ya. Pinggir, tapi TOD gitu ya. Tadi juga sudah ada pemaparan yang menarik juga. Harga spesial juga yang sudah dipaparkan oleh Pak Ari. Nanti boleh ditanyakan teman-teman yang berminat dengan proyek-proyek yang tadi sudah disampaikan dari dua pengembang kita, pengembang BUMN kita nih kebetulan. Dan ada dua lagi yang akan menyampaikan. Yang ini versi non-BUMN-nya ya. Mungkin kita bisa berikan kesempatan bagi Bapak Albert dari Alam Indutruri Indonesia untuk bisa memaparkan, Pak, promo-promo spesial dan menariknya untuk teman-teman dari Bank BTN. Waktunya 10 menit, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Selamat sore Bapak-Ibu pimpinan BTN dan BTN-ers semua. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan saya Albert Permana dari PT Alam Indutruri Indonesia. Member dari Dwi Citra Group. Saya izin share screen untuk kenalkan beberapa produk yang kita usung sore kali ini. Boleh, boleh Pak. Silahkan. Ya, sedikit cerita Bapak-Ibu. Kalau kami dari PT Alam Indutruri ini salah satu member dari Dwi Citra Group yang sudah mendevelop property dari tahun 90. Jadi sudah belasan proyek yang kita kembangkan. Yang saat ini yang sedang berjalan. Itu ada Darmansa Residence Bekasi, Penjimpun Residence Bekasi, Grand Residence City di Bekasi Timur juga. Ada di Upper House di Tangerang Selatan. Kemudian ada Villa Casablanca di Sawangan Depok. Dan Grand Tenjo di baratnya Serpong. Dan kemudian ada Yudistrik di Jatinangor, Bandung. Nah, ini yang saya bawa kali ini kesempatan sore ini ada dua proyek saja untuk Bapak-Ibu dan BTN-ers semua. Itu ada Darmansa Residence dan Pak Jigwono Residence Bekasi. Sebelum saya cerita sedikit tentang proyek yang kami tawarkan, mungkin Bapak-Ibu bisa lihat dulu video singkat dari masing-masing proyek yang saya bawa kali ini. Kita lihat pertama yang Darmansa Residence dulu ya, Bapak-Ibu. Silahkan. Bapak-Ibu. 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 selamat menikmati ya Bapak-Ibu itu barusan video singkat untuk perumahan Dharma Masa Residensi Bekasi ini lokasi perumahannya di utara Kota Bekasi jadi jaraknya hanya 6 km dari stasiun Kota Bekasi dan Sumarekon Mall Bekasi jadi untuk Bapak-Ibu yang mobility-nya untuk akses ke tol dalam kota atau ke JOR gitu ya atau untuk kebutuhannya untuk mobility lewat stasiun kereta disini lebih cocok karena bisa menjangkau area-area tersebut dengan mudah gitu jaraknya juga dekat untuk fasilitas yang surrounding areanya ini kalau bicara sarana pendidikan untuk putra-putri tercinta juga sangat gampang jadi radius 500 meter dari lokasi kami itu banyak sekali sarana pendidikan untuk yang diunggulkan juga untuk ke arah Sumarekon juga hanya 6 kg tadi bisa ke Al-Azhar atau BPK Penabur jadi pilihan untuk putra-putri-nya juga banyak untuk sarana hiburan yang mungkin suka nonton film gitu ya dari Garmansa Residensi Bekasi ini sangat dekat dengan Kota Cinema Mall One Stop Entertainment di Bekasi ini Bapak-Ibu jadi jaraknya hanya 1 km dari gerbang perumahan itu bisa nonton bioskop dengan kafe untuk hangout sama keluarga jadi jaraknya juga dekat untuk hiburan lainnya kayak mall dan supermarket itu ke Bekasi Barat juga gampang yang tadi sekitar 6 kg hanya ke Sumarekon Mall Bekasi juga bisa langsung untuk fasilitas kesehatan rumah sakit juga yang terdekat cukup 2 kg saja dari gerbang perumahan itu bisa dinyakal langsung nah kita bisa lihat next mungkin luas lahannya jadi darmawangsa Residensi Bekasi ini Bapak-Ibu kawasan perumahan 100 hektare yang dikembangkan dengan mengusung tema konsep Green Township di Bekasi nah ini kita kembangkan sejak 2011 sudah terhuni lebih dari 2.800 kepala keluarga di lokasi dari 4 kluster yang sudah terbangun saat ini kita masih memasarkan ada 2 kluster yang berjalan itu ada Singosari dan Sriwijaya ini konsep Green Townshipnya disini kita kembangkan dengan banyak fasilitas jadi yang komitmen dari developer kita tanamkan satu pohon untuk setiap satu rumah untuk menjaga ekosistemnya tetap dijaga sehingga yang seperti di video tadi yang Bapak-Ibu bisa lihat refreshmentnya benar-benar kerasa kalau orang banyak bilang tinggal di Bekasi itu panas nggak nyaman tapi tadi dilihat di awal video begitu masuk gerbang perumahannya langsung refresh kerasa beda gitu ya Bapak-Ibu karena pohonnya sudah rimbun sekali nah untuk di samping itu kawasan perumahan 100 hektare sudah dilengkapi tiga danau buatan yang luasnya fantastis di atas 7.000 meter persegi yang terintegrasi langsung dengan tata kelola airnya kita punya pintu air lokal bersistem alarm jadi kalau untuk antisipasi khawatiran para penghuni atau calon pembeli rumah tentang jangka panjangnya ini banjir nggak ya nah ini darmangsa residen sudah terbukti aman karena dilengkapi dengan fasilitas yang sedemikian nah untuk yang di luar itu itu level ketinggian tanah di darmangsa residen seluas 100 hektare ini kita naikkan level ketinggian tanah 1,2 meter Bapak-Ibu jadi untuk bedainer semua yang lagi cari unit untuk hunian tempat tinggal idaman keluarga sudah bisa dapat jaminan jangka panjang disini next nah ini di luas langsung sektare yang kita kembangkan ini sudah dilengkapi dengan macam-macam fasilitas mulai dari waterpark sendiri jadi yang ada di dalam kawasan perumahannya jadi Bapak-Ibu nggak usah repot rekreasi sama sekecil atau keluarga jauh-jauh cukup di dalam kawasan perumahan juga disediakan waterpark kemudian ada ruko area komersilnya disana mau cari minimarket tempat makan, laundry kemudian tempat les, kursus itu semua komplit ada disana dan incoming bulan ini kami akan buka tempat hangout baru ada food corner itu lokasinya di depan waterparknya juga jadi akan jadi tempat hangout baru di Dharmasa Residence yang nantinya akan banyak entertainment juga kayak movie night atau hiburan live music disana nggak cuma nikmatin kuliner tapi bisa nongkrong bareng komunitas gitu next nah untuk tipenya apa aja yang kami pasarkan disini tipenya ada lebih dari 10 tipe pilihan hunian Bapak-Ibu yang ditawarkan cuma karena kesempatannya sempit saya cuma bisa perkenalkan 5 diantaranya jadi diantaranya ini ada tipe sadewa ini satu lantai ini tipe yang paling best seller saat ini karena lokasinya paling depan gerbang pertama jadi kluster pertama dari yang kita pasarkan dan lokasinya di seberang waterpark tadi jadi benar-benar selangkah menuju waterpark nah ini harganya 500 jutaan untuk informasi DP yang saya sampaikan disini ini masih standar 5% Bteners jadi kalau dari Bteners nanti dapat program spesial dari kantor kalau DP-nya 1% atau apa kita tinggal hitung ulang aja gitu ya nah untuk yang berikutnya nah ini ada tipe salvia di kluster Singosari nah ini kalau Bteners cari kawasan hunian yang gak cuma buat tinggal aja tapi merindukan sebuah kawasan hunian yang nyaman terus punya konsep green living nah ini cocok banget karena lokasinya dia punya lingkungan itu gak langsung hadap-hadapan sama tetangga nih jadi Bteners bisa nikmatin nuansa tematik garden yang hijau dari depan teras rumah Bteners semua nah ini konteksnya harganya juga masih 500 jutaan untuk angsurannya masih mulai dari 3,6 aja nah untuk sebagai catatan kecil Bteners semua unit yang ditawarkan di Darmosa Residency ini sudah speknya real estate jadi Bteners gak usah worry lagi karena semua sudah dibangun dengan spek standarisasi real estate jadi seperti salvia ini dinding batang merah double dinding lantainya granit 60x60 gitu ya pokoknya sudah sesuai rumah hidaman lah nah ini ada tipe Primrose Bteners ini tipe satu lantai yang unik di Darmosa Residency karena kita tawarkan dengan konsep nuansa green home pertama yang kita kembangkan kenapa dibilang green home ini karena menariknya lokasi tamannya ada di tengah rumah Bteners jadi dia menawarkan sirkulasi udara keluar masuknya itu ke semua sudut ruangan sehat banget ini lokasi di jalan utama di Boulevard gitu dengan lebar jalan 24 meter 2 jalur jadi nilai investasinya juga sangat jauh lebih tinggi gitu berikutnya nah ini yang paling diminati saat ini itu ada rumah 2 lantai dengan 3 kamar rumah 2 lantai dengan 3 kamar tapi Bteners cukup siapin budgetnya itu sekitar 680 juta aja sudah bisa punya rumah 2 lantai dengan 3 kamar keren banget ya kayaknya nyari di mana-mana agak susah nih untuk cari 2 lantai dengan harga segitu apalagi dia dapat 3 kamar ya nah ini tipe Sri Kandi yang kita sesuai dengan tema Bten sore kali ini itu ada post pandemic investment nah ini kondisinya juga kita siapkan ini sebagai post pandemic home design karena di design layoutnya itu sudah memiliki 3 kamar dengan ruangan multifungsi jadi Bteners yang tadi kalau dibahas aktiviti sekarang ini sudah banyak juga rekan-rekan Bten yang masih harus terpaksa kerja dari rumah nah ini bisa disiapkan di satu ruangan sendiri yang memang untuk fasilitas bekerja dari rumah jadi tetap bisa produktif dari rumah atau untuk anak-anaknya yang mungkin nanti harus masih sekolah online itu juga bisa di satu ruangan tersebut atau bisa dijadikan home theater di dalam rumah sendiri itu keren banget untuk mendukung yang tadi masalah harus work from home harus belajar dari rumah kita juga sudah dukung semua tipe yang Bteners pilih di Darmawasa Residence ini sudah dilengkapi dengan fasilitas internet gratis Bteners jadi kita sudah fasilitasi dengan Indie Home jadi ada telepon, internet, dan TV kabel gratis selama satu tahun itu gratis nah yang kedua untuk mendukung green community-nya tadi kami juga tidak lagi menggunakan air tanah jadi Bteners semua tipe yang dipilih sudah dilengkapi dengan fasilitas water treatment plan jadi tidak lagi pakai air tanah, itu pakai air pengelolaan mandiri, air bersihnya dan tersupply langsung ke dalam unit dan Bteners rumahnya juga sudah disiapkan penampungan air water tank sendiri lengkap dengan pompa supply-nya jadi semuanya itu dengan kondisi rumah yang jauh siap pakai Pak Albert waktunya sudah habis Bapak nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi ketika ada tanya jawab Pak oke mungkin sedikit ke closing aja ya saya mau jelaskan sedikit promonya boleh-boleh Pak ini yang paling spesial soalnya ini untuk teman-teman karyawan Bteners semua jadi cukup tunjukkan ID card Bteners semua ini untuk bisa dapatkan banyak promo yang kita tawarkan nih spesial kali ini jadi konteksnya untuk yang kalau dari Bten akan ada subsidi biaya KPR-nya mulai dari provisi atau administrasi jadi kesempatan kali ini gak tanggung PT Alam Indo lewat darmongsa residen juga akan mempromosikan BPHTB dan biaya KPR-nya ditanggung 100% gratis jadi untuk Bteners yang berkesempatan baik sore hari ini sudah bisa lihat promonya kita kali ini bisa cukup sesederhana nanti bisa lihat unitnya kalau memang tertarik bisa langsung booking unit cukup kasih lihat ID card atau namtech Bteners semua nanti itu promonya sudah bisa langsung didapatkan dan kita sediakan tambahan ada diskon DP itu maksimum hingga 61 juta rupiah buat Bteners aja nah itu konteksnya kalau mungkin Bteners mau dikurangi di uang muka atau dikurangi di pinjaman kredit untuk memperkecil langsuran itu juga bisa jadi intinya kita siapkan budgetnya Bteners yang pilih hadiahnya bebas atau mau tinggal sesederhana booking fee langsung pindah unit, unitnya sudah diisi dengan furniture itu juga bisa jadi kita serahkan ke Bteners gimana jadi masalah diskonnya kita sudah sediakan nah yang terakhir masih ada yang terakhir ya Pak luar biasa nah ini untuk konteknya saja untuk Bteners semua yang mungkin perlu brochure-nya bisa di-scan langsung barcode-nya atau ini bisa hubungi kita di social media atau website atau bisa chat kami langsung di WhatsApp itu aja semoga tertarik terima kasih untuk kesempatannya sore hari ini saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak Pak Albert atas paparannya menarik-menarik ya dari tiga yang sudah memaparkan pada sore hari ini tadi banyak banget ya yang ditawarkan ada dari fee biaya proses kemudian ada free BPHTB ada yang kasih earbud ada yang kasih tadi earbud aja nih kalau dari was kita ya Bu Gayatri ya kalau dari Pak Albert tadi kasih Samsung ya Bu iya tapi kan kita kasih free udah beli dua-duanya aja jadi Pak Ari kasih apa nih Pak kasih akses di sebelah TOD ya Pak oke tadi saya melihat ada di chat ada yang lucu-lucu nih nanya kalau beli rumah di was kita karya dapet gratis istri juga enggak gitu nah itu yang mau aku tanya Mbak istrinya nih istri beneran apa istri bu Om oke banyak sekali tadi promo-promo yang menarik ya mulai dari free for miss dan lain-lain untuk yang terakhir kesempatan terakhir kita berikan kepada sinar geria utama untuk bisa memaparkan promonya dan promosinya mohon untuk bisa dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya kita berikan waktu 10 menit kami persilakan kepada Bapak Kiki selaku SPV marketing dari sinar geria utama waktu dan empat kami persilakan baik terima kasih Mbak Ajeng untuk waktunya izin cari untuk ini screenshotnya ya selamat sore kepada pimpinan Bank BTN dan selamat sore kepada PTNAS terima kasih telah memberikan waktu kepada kami selaku PT Sinar Geria Utama untuk memberikan presentasi promosi untuk produk kami nah PT Sinar Geria Utama sendiri ini berdiri pada tahun 2009 yang beralaman di kantor Jalan Raya Bulut 4 Gijau blokasi 5 nomor 5 harapan indah Bekasi ada pun rumah yang sudah dibangun oleh PT Sinar Geria Utama antara lain di wilayah Bekasi Cikarang, Karawang, Cikampe dan Subang nah untuk kesempatan sore ini saya akan memaparkan dari Mahkota Regensi Karat 1 Karawang di Mahkota Regensi Karawang sendiri ada beberapa fasilitas yang kita sediakan yaitu tempat ibadah sarana olahraga atau lapangan padminton dan lapangan poli taman bermain dua pintu gerbang yang di keamanan security 24 jam di sini dan ada pendopo di mana pendopo ini bisa untuk tempat musyawarah bagi warga Mahkota Regensi Karawang dan yang terakhir adalah tempat pemakaman ya ini khusus untuk warga perumahan Mahkota Regensi Karawang sendiri ini lokasinya sangat strategis untuk Bapak Ibu semuanya yaitu di depan kampus Uncika dan kampus UBP nah ini adalah salah satu lokasinya sangat strategis karena apa di Mahkota Regensi sendiri ini tepat di tengah perkotaan Karawang ini 15 menit dari tol Karawang Barat dan 20 menit dari tol Karawang Timur aksesnya sangat mudah sekali yang kedua adalah keamanan 24 jam non-stop dari pihak kami dari security juga dan yang ketiga unit kita ready stock atau siap unik nah ini total dari 1.345 tinggal 87 unit saja untuk saat ini dan lokasi kami bebas dari banjir yang perumahan juga bernuansa hijau untuk air sendiri ini kita memakai sumber air PDAF tersedia jaringan internet juga dan desain rumah yang modern spesifikasi bahan bangunan yang berkualitas dan kami menyediakan unit rumah dan ruko jadi untuk Bapak Ibu DTNL nanti misalkan mau investasi bisa di unit rumah maupun ruko nah yang selanjutnya ada investasi yang tepat untuk berbisnis kami juga ada program promo lain yaitu bebas biaya surat-surat dan atau bebas biaya tambahan nah di Mahkota Regensi sendiri ini kenapa harus beli di sini benefit yang didapatkan adalah bisa dijadikan bisnis tempat kos untuk mahasiswa dan karyawan karena lokasi kita ini sangat strategis sekali depan kampus dan dekat dengan perkantoran serta kurang lebih 20 menit dari kawasan industri nah ini benefit yang didapatkan ini sangat menguntungkan sekali bagi Bapak Ibu semuanya yang nantinya mempunyai investasi di perumahan kami di Mahkota Regensi sekarang dan yang kedua adalah bisnis perdagangan kuliner baik mempuntahkan apotek dan lain-lain karena apa kita di gerbang satu menyediakan ruko juga gerbang dua kita juga menyediakan ruko jadi untuk bisnis di kami ini sangat luar biasa sekali untuk peluangnya disini untuk benefitnya saya akan utamakan untuk masalah tempat kos-kosan ataupun perakan nah karena apa lokasi yang sangat strategis depan kampus kunci K dan kampus UBP ini banyak sekali mahasiswa yang setiap ajaran baru itu mencari tempat tinggal atau kos-kosan nah ini adalah kesempatan peluang bagus sekali karena apa setiap tahunnya penerimaan mahasiswa di kampus UNSICA itu kurang lebih dari 4.000 mahasiswa dan kampus UBP pun kurang lebih ada 3.000 mahasiswa baik dari Karawang maupun dari luar Karawang nah ini sangat sangat menjanjikan sekali peluang berbisnis untuk investasi kos-kosan ataupun perakan yang disinggung oleh Ibu Aniesan tadi adalah pasif income dan guru potensial ini sangat bagus sekali di makhluk Targansi karena di makhluk Targansi sendiri ini banyak investor yang sudah memiliki beberapa tempat kos-kosan yang hampir setiap tahunnya itu selalu penuh ada pun yang kos-kosan belum jadi banyak sekali mahasiswa yang sudah memboking ya intinya mereka antri untuk mencari tempat kos-kosan karena apa disini tepat sekali di depan kampus UNSICA nah investor-investor ini pun tidak hanya dari Karawang sendiri tapi juga dari luar kota maupun luar provinsi nah itu yang menjadi benefit kenapa harus beli di makhluk Targansi Karawang ini nah kita estimasi untuk perhitungan investasi di kos-kosan atau di kontrakan nah ini misalkan kalau perbulannya kita ada angsuran Rp3.950.000 harga kos-kosan di makhluk Targansi sendiri ini di antara Rp1.000.000 sampai Rp1.200.000 tergantung apakah itu memakai AC ataupun tidak memakai AC dengan kita tawarkan tipe rumah Rp42.000.000 per Rp72.000.000 bisa dibikin kos-kosan dengan 3 kamar estimasi perhitungannya 1 unit kamar kita ambil misalkan tanpa AC itu Rp1.000.000.000 3 kamar berarti kurang lebih Rp3.000.000.000 yang didapat dari passive income sendiri angsuran per bulannya kurang lebih di angka Rp3.950.000 dikurangi dari hasil dari passive income tadi Rp3.000.000.000 untuk per bulannya hanya membayar Rp950.000.000 nah ini sangat sangat potensi peluang sekali untuk berbisnis ini karena apa dengan angsuran Rp950.000.000 per bulan itu dengan perumahan komersil hampir sama dengan cicilan subsidi nah ini sebagai pertimbangan BTNOS nih mungkin nanti di keluarga atau di rumah bisa dipertimbangkan dengan adanya investasi kos-kosan ataupun kontrakan nah gitu ini adalah salah satu benefit yang didapat apabila memiliki investasi di mahkota regensi kata nah promo untuk pegawai bank BTN sendiri atau BTNOS kita kasih potongan harga sebesar Rp15.000.000 hadiah langsung 2 unit AC 3 per 4 APK dan ada subsidi bunga 2% selama 1 tahun nah harga rumah tipe 4272 sendiri di kita adalah sebesar Rp475.000 nah dengan adanya potongan harga BTNOS cukup membayar misalkan ada pembelian cash itu hanya di angka Rp460.000.000 misalkan ada yang KPR kita promo KPR karena BTN ini kita kasih DP 1% yaitu di angka Rp4.600.000 dengan angsuran yang dengan tenor 20 tahun itu sebesar Rp3.950.000 dengan suku bunga yang standar sekarang ini adalah 8,49% dapat subsidi di 2% nah jadi angsuran per bulannya hanya dibayarkan sebesar Rp3.400.000 selama satu tahun nah ini sangat-sangat bagus sekali promo yang diberikan dari khusus untuk pegawai bank BTN itu sendiri nah untuk BTNOS nanti misalkan berminat bisa langsung hubungi kami atau mungkin bisa dari Mbak Ajeng nantinya dari lewat Mbak Ajeng bisa untuk program yang kami tawarkan ini untuk pengesanan bisa langsung dapat dia langsung 2 unit AC dan untuk ini terima kasih yang telah diberikan waktunya pada kami untuk memaharkan promosi di Makota Regensi terima kasih Mbak Ajeng untuk waktunya terima kasih banyak Pak Kikis menarik sekali tadi ya investasi beli rumah dibuat untuk kos-kosan ya Pak kalaupun memang sekarang sudah punya rumah gitu ya mau investasi yang kedua bisa tuh beli rumah nanti dibikin disetting untuk bisa jadi 3 kamar tadi ya Pak ya terus nanti cost-nya per kamar 1 juta bisa buat bayar kecilannya gitu ya Pak ya tapi juga nanti jadinya aset yang panjang terima kasih banyak Pak Kikis atas waktunya tadi ya baik sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab teman-teman yang mau bertanya boleh bertanya karena ini tadi di kolom chat banyak yang melakukan promosi ya mungkin kalau ada yang mau tanya boleh ditambahkan tangannya nanti bisa tanya langsung keempat pengembang kita disini ada dari Perum-Perumnas kemudian ada dari ada dari Waskita Realty kemudian ada dari Alam Indotrulinusa kemudian ada dari Sinerbia Utama nah ini sudah ada yang masuk nih masuk pertanyaan dari Pak Subagio izin bertanya kepada Bapak Kikis Pak Pak Kikis ada pertanyaan Pak dari BTN Ners nih secara lokasi dekat dengan kampus untuk proyeknya dari Sinerbia Utama nah bagaimana dengan jaminan legalitasnya lengkap dan amankah terutama untuk yang mahkota regensi mungkin ini mau ambil tapi ini Pak lihat-lihat dulu nih gimana karena kan sekarang orang-orang pada pinter-pinter ya Pak teman-teman disini juga pasti sudah pada pinter-pinter internet semua jalan pasti apa namanya informasi terkait dengan bagaimana kita bisa berinvestasi khususnya untuk dari sisi legalitas dari sisi keamanan developernya seperti apa pasti itu akan jadi pertanyaan itu dari teman-teman kita semua disini gitu apalagi kita nih bank bank dengan core business KPR pasti kita akan jadi pertanyaan dan itu akan jadi aset kita kan nantinya boleh Pak ya baik terima kasih untuk Pak Subagio dari BTN sekarang ya Pak ya ya kebetulan kita kerjasamanya hanya dengan BTN BTN sekarang juga termasuk dari mungkin dari kantor Pak Subagio ini ya untuk menjawab pertanyaannya untuk masalah legalitas Alhamdulillah kita udah ini Pak ya udah akhir aman dan lengkap terutama di Makota Regensi Satu Karawang ini dan Pak Subagio mungkin ada rencana ke Makota Regensi ini untuk pengambilannya dan kita nanti langsung kasih promo yang tadi Pak Subagio apalagi dari Makota Regensi sendiri hubungannya sama dengan BTN sekarang ini sangat dekat sekali Pak Subagio gitu gitu Mbak Ajeng ya ternyata sudah ada hubungan kedekatan dengan Pak Subagio mungkin di sini Pak Subagio ini Pak Pak Kikis belum menyampaikan terkait dengan legalitas supaya teman-teman di sini juga yang masih bergabung saat ini baik di webinar maupun di Youtube yang saat ini live juga terinformasi ya Pak terkait dengan legalitas baik mungkin tadi ada pertanyaan juga dari ini Pak Emon ya Pak Emon atau Mas Emon ini dari PTN Padang dari tadi tanya jawab terus nih di chat untuk proyek perumahan dari Waskita Karya Realty ada tidak untuk proyek yang di Kota Solo mungkin Bu Gayatri boleh dijawab Bu Oke Mbak Ajeng ya Pak Emon mohon maaf mohon maaf sekali gitu kita belum ada Pak pengembangan di Kota Solo mungkin next nanti kita ada pengembangan di Kota Solo tapi Bapak boleh loh untuk investasi di proyek kita yang di Bekasi loh Pak tetap ya Bu ya dong tetap mungkin kalau misalkan nih nanya di Waskita Realty tadi belum ada pengembangannya nah mungkin di teman-teman yang lain kita geser mungkin di Perum-Perumnas ada proyek yang dikembangkan di Kota Solo Pak Hari masih bergabung Pak bersama kami di sini Pak terima kasih kalau di mungkin bisa ditawarkan nih Pak ke teman-teman kita yang mungkin daerah asalnya sekarang ada di kota-kota yang tadi disebutkan di Solo gitu ya terus sekarang bertugasnya di Padang ada gak Pak proyeknya Perumnas yang wilayahnya di Kota Solo Pak baik terima kasih Mbak Ajeng dan rekan-rekan DTNR semuanya menanyakan produk rumah yang di Solo Pak Emon kebetulan Perumnas ada di Solo di daerah Jeruk Sawit di sana udah ready stock jadi ada yang rumah untuk tipe RST juga ada kemudian tipe yang RS juga ada jadi silahkan saja kalau memang ingin nanya-nanya mengenai produk yang ada di sana dan kemudahan apa dan sekarang saat ini sama untuk penjualannya dengan rekan-rekan DTN Solo juga di sana silahkan iya apalagi proyeknya Perumnas Perumnas ya Pak pembangunan perumahan nasional gitu ya Pak satu Indonesia itu kayaknya Perumnas punya ya Pak untuk proyeknya di seluruh wilayah Indonesia di seluruh wilayah Indonesia iya terima kasih Pak Ari dan ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya karena ini adalah kesempatan yang sangat-sangat menarik ya untuk teman-teman semua khususnya teman-teman yang sekarang ini dapat kredit lunak pegawai nih kredit lunak karyawan gitu ya saya informasikan juga nih keempat pengembang kita bahwa sekarang juga kita banyak Pak yang sudah mendapatkan KLK gitu ya Pak kita sebut kredit pegawai mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk bisa diinvestasikan dengan membeli rumah dari empat pengembang yang sudah presentasi pada sore hari ini dan ada lagi yang bertanya kalau tidak ada yang bertanya saya yang bertanya mungkin saya kasih pertanyaan untuk Pak Albert ya Pak masih bergabung Pak Albert Pak Albert untuk promonya ini berlaku promo-promo yang Bapak sudah sampaikan tadi di awal ya Pak ketika Bapak pemaparan ini berlaku sampai kapan Pak jadi teman-teman juga yang misalkan nih kalau hari ini belum-belum ada kepikiran untuk ntar dulu deh nanya dulu atau ngitung dulu gitu atau saya kalkulasi dulu deh gitu ini berlaku sampai kapan ya Pak jadi teman-teman juga nanti yang masih mikir-mikir bisa tahu oh ini masih lama oke aku akan beli di bulan Desember atau nanti Bapak sampai kapan Pak untuk programnya sesuai sama program BTN November-Desember itu kita berlakukan sama Kak Ajeng cuma sekali lagi karena tadi stoknya juga terbatas yang dikasih ekstra diskon jadi sebaiknya jika memang kira-kira jadi pertimbangan bisa langsung chat by WhatsApp atau cek kita punya social media deh biar lebih detail gitu oke ini kayaknya semua pengembang akan bilang seperti itu Pak stop terbatas dengan promo terbatas jadi teman-teman tadi sudah disampaikan juga ya oleh pembicara kita dari Helovina ada Mbak Pramesli bahwa sekarang itu suku bunga kita semuanya sedang rendah gitu ya karena terkait dengan COVID-19 itu juga semuanya sekarang semua negara hampir semua negara sekarang sedang berusaha untuk bisa mengembalikan kondisi perekonomian menjadi lebih baik apalagi kemarin kita sempat terkontraksi 5 persen ya 5,3 persen sekarang sudah mulai naik lagi di 3 persen nah nanti ketika ada waktu ketika kita sudah melewati masa COVID-19 ini akan ada surplus uang gitu ya sehingga semua menempatkan properti dan harga properti akan naik lagi nah sekarang mumpung ada empat pengembang kita di sini boleh teman-teman bertanya atau mengisi tadi yang sudah kalau misalkan memang pertanyaannya masih ada di dalam benak gitu ya boleh nanti mengisi form form minat sekaligus absensi melalui website di link bit.ly slash bulan investasi day one jadi nanti dari data teman-teman itu nanti kita akan informasikan ke empat pengembang kita di sore hari ini nanti akan ada yang menghubungi dari pihak pengembang ke teman-teman semua jadi tunggu aja gitu tinggal isi minatnya dimana apakah di Perunas di Waskita di Alamindo atau di SGU gitu teman-teman nah mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya closing pada sore hari ini pertanyaan untuk Perun-Perunas kayak gini Pak Ari ya pertanyaan dari Kacim Malang eh Malang Kacim Magelang sorry ini kayaknya saya pengen pindah ke Kacim Malang apakah terdapat proyek di daerah Jawa Tengah terutama di Magelang ini yang saya tadi sampaikan bahwa teman-teman di Betan ini adalah teman-teman yang bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh Indonesia tapi pasti teman-teman di sini banyak yang berpikir untuk membeli rumah di home base-nya ada nggak Pak proyek di Kacim Magelang yang bisa dibeli oleh teman-teman teman-teman kita nih dari dari mana nih Mas Ardi aja mungkin dari Kacim Magelang ya terima kasih Mas ada ada Riansah ya ini kebetulan kalau yang di Magelang kami belum bangun di sana tapi kalau sekitar dekat-dekat daerah Magelang juga sudah tersedia juga nanti bisa kita apa namanya ikutkan lokasi-lokasi kami yang ada di Jogja terus kemudian di daerah Sulu di daerah Semarang banyak sekali di Hawa Tengah yang mungkin bisa bisa dilihat mungkin kota-kota yang tidak menjadi kota baru di daerah-daerah yang semula di sana masih lingkungan yang masih sepi itu terutama seperti contohnya di Purwokerto juga sudah makin luar biasa di Kilacap dan sebagainya itu Mbak Ecing tapi kalau di Magelang mentara ini mohon maaf belum bersedia untuk lokasi kami yang ada di situ mungkin kalau enggak di Magelang geser dikit ya Pak ke Jogja ke Semarang gitu ya Pak yang ada proyek untuk untuk teman-teman kita yang ada di Magelang oke oke saya barusan dikasih info bahwa sudah tutup-tutup karena mau maghrib Bapak Ibu kesempatan hari ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman karyawan yang ada di Bank BTN yang sampai dengan saat ini terima kasih banyak sudah bergabung sampai dengan saat ini tadi total kalau kita total-total ya itu ada dari Youtube plus dari webinar ada sekitar seribu peserta Youtube tadi banyak yang terlempar juga dari webinar semua menonton lewat Youtube jadi kita berharap teman-teman di sini bisa mengisi form form minat sekaligus absen tadi saya ulangi lagi di bit.ly slash bulan investasi day one kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh empat pengembang kita dari Perumnas Swaskita Alamindo dan SGU melalui email bless jadi ditunggu saja kita akan melakukan email bless promo-promo tadi jadi misalkan teman-teman yang tadi baru bergabung dan terlewat tenang saja karena kita akan melakukan email bless untuk teman-teman semua dan apa lagi oh sudah baik sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Ibu Suryanti Agustinar selaku kepala divisi dari KPR non-subsidi bank BTN kami persilakan Ibu untuk memberikan closing statement ya makasih Mbak Ajung makasih buat BTN semuanya yang sudah ikut bergabung dalam acara bulan investasi buat seluruh karyawan BTN ini acara luar biasa jadi tolong memanfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan tunda-tunda untuk investasi dan tentunya buat empat mitra dapper kami dari Perunas Waskita Alamindo dan juga Makota Group terima kasih ya Pak Buat Ari dan tadi Pak Abad dan teman-teman sudah bisa memaparkan sekali lagi kami ini hari ini memang baru seribuan yang hadir tapi materi ini akan kami sebarkan ke seluruh email kami sebanyak 6 ribu tolong Bu Ajung yang tidak sempat hadir hari ini tolong di infokan juga di email blast untuk materi ini karena kami ingin direksi termasuk tadi Pak Irwandi setuju bahwa karyawan BTN harus segera punya rumah jangan sampai orang BTN tidak punya rumah dan kami semuanya sudah pilih the proper pilihan jadi teman-teman BTNers gak usah khawatir ini the proper yang memang sudah menjadi mitra sejati kami dan pastinya proyek dan legalitasnya sudah lengkap jadi gak usah ragu-ragu tinggal milih mana yang menjadi udaman dari teman-teman jangan tunda-tunda segera memutuskan untuk beli karena ini memang arahan dari direksi bahwa sekali lagi BTNers semua teman-teman yang harus segera memiliki rumah mungkin itu dari saya terima kasih buat mitra pengembang udah hari ini sempat memaparkan proyek-proyeknya semoga sejati kita tetap tambah tambah bagus dan teman-teman BTN selamat bekerja kelas lagi jaga kesehatan semoga BTN lebih bagus lagi kedepannya dan akhir tahun 2020 ini ditutup dengan kinerja yang luar biasa terima kasih Bu Ajeng selamat ketemu lagi di bulan investasi minggu depan ya mungkin ya kita ketemu lagi dan tolong manfaatkan karena ini semua developer pilihan kita yang sudah kita sudah terudi ya kualitas dan performance dari developer-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Biasi dan bapak ibu kegiatan bulan investasi ini teman-teman semua ini akan kami selenggarakan lagi yang kedua jadi nanti akan ada lima kali di bulan November ini mulai tanggal 12 November hari ini dengan empat pengembang sudah berjalan nanti akan ada lagi di tanggal 16 November tanggal 19 November 23 November dan 25 November jadi untuk teman-teman BTNers yang masih mau untuk mencari-cari huniannya dimana mungkin yang saat ini belum serak atau masih mau cari alternatif yang lain untuk pembanding boleh nanti stay tune tetap di tanggal 16, 19, 23, dan 25 di bulan November so stay tune and please save the date teman-teman semua dan tibalah kita di pengunjung acara pada sore hari ini terima kasih atas semua pembicara ya dari waskita dari perumnas dari alam indoh kemudian dari SGU terima kasih banyak waktunya terima kasih paparannya sekali lagi kita akan berikan nanti leads-nya kepada Bapak Ibu pengembang nanti day by day-nya sampai dengan nanti ada bulan investasi season 2 nanti di tanggal 16 November dan untuk teman-teman yang belum mengisi absensi boleh mengisi melalui link bit.ly slash bulan investasi day 1 nanti akan ada day 2-nya di tanggal 16 November terima kasih banyak atas kehadirannya di sore hari ini kami mohon kepada rekan-rekan untuk bisa mengisi tadi form dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan wabillahi topik bali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ajang pamit terima kasih selamat menikmati terima kasih mbak ajang terima kasih mbak ajang thank you semua bersama Bu Yanti dan Pak Rumio Bu Yanti Pak Rumio makasih dan teman-teman BTNR apa enggak ada mic-nya pak apa ya terima kasih 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 terima kasih